ke-17 nah ini kamu baca sendiri ya dan kami yang baca ini kamu baca apa-apa bunyinya nih kenapa ya aku lagi kerja buka-buka mitmu-mitmu di buka berikutnya udah dibuka deh biasa setelah ini apa sih enggak ya kata-kata apa yang aku katakan sama apa sih namanya bisa dia enggak hanya gulat dulu-dulu Pak Andi mungkin udah katakan Oke terus ya sabar-sabar saya baca-baca nggak ada sabar-sabar sehingga kita sabar sama sahabat Abdul Iya Ayo penyembah mayat abad abadol penyembah Muhammad belum ada data kalau kamu jelas tuanmu mayat mayat Tuhan Muhammad udah mati tiga hari nggak ada nabi Muhammad manusia bukan Tuhan kau menyembah Tuhan yang mayat aja wabadul udah udah itu kembali perhatian manusia ya ya apa saya baca dari HP saya santanya ya silahkan silahkan apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut German Tuhan melainkan sama abadul lain kali itu penyembah mayat nggak jelas gimana sahabat Abdul ini kan satu rangkaian melainkan sebagai seorang bodoh ah kelihatinan Oke memang harus ini berbeda ya selesaikan dulu eh penyembah mayat udah jelas gimana sih Anda belum itu kan kamu lihat kalian sering ngomong jangan potong yang ayat ya poinnya di sini apa poinnya berkata bukan menurut firman itu karena Oh yang pertanyaan di sini dia berkata bukan menurut firman Tuhan berarti dia berkata menurut firman Iblis betul atau tidak matamu itu betul loh maka hanya dua anggap Tuhan dan Iblis di dalam kehidupan ini kan kalau tidak berkata tentang firman yang dari Tuhan berarti untuk menyesatkan manusia dia mendengarkan firman dari perkataan dari Iblis betul betul matamu suruh baca dulu suruh baca biarin baca-baca di teman-teman Daud masih jangan itu tadi apa sih kalau ambil baik-baik di rumah baca baca baca-baca baca 2 Korintus 11 nomor 17 baca dengan dulu poin itu lihat perikupnya apa percaya 2 Korintus 11 nomor 17 baca loncengnya sama ini saya baca selanjutnya Iya Pak jangan selanjutnya judul eh Abdul tadi udah saya baca itu baca lagi ulang-ulang matamu itu ulang nggak baca-ulang baca-ulang dibantu wanita otak setengah eh otak setengah di mana buktinya kami orang Islam menyembah Muhammad di mana mulut sampah mana-mana arti menyembah eh penghujat di mana buktinya kami menyembah Nabi Muhammad mati menyiap hari kalian sholatnya halinya hebatnya pakai mata aja pakai mata eh mulut sampah dimana sampah peradaban kalian itu mulut sampah dimana nyatanya yang sampah 15-13 mau lari kemana eh eh sampah peradaban eh kamu yang sampah dunia kata Paulus kalian bukan tanpa dunia eh 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 Sampah kau ini nah kamu jawab asli Paulus mengatakan bukan dari firman Tuhan hanya dua eksistensi yang ada di dunia antara perkataan Tuhan dan perkataan Iblis yang menyesatkan kan gitu nah sementara Paulus ini tidak berkata menurut firman Tuhan berarti jelas dia berkata menuruti perkataan Iblis betul untuk menyesatkan umat manusia betul nah disitulah Yesus dijadikan Paulus sebagai Tuhan 1 Korintus 8 nomor 6 Roma 4-9 Roma 10 nomor 9 menjadikan Yesus Tuhan itu gitu loh gimana deh kandito silahkan dan itu nih ketawa Nini udah nangis makanan kalau ini nah ini gaya-gaya coba kamu jawab 2-11 nomor 17 ya ya Oke kita lihat rekopnya apa rekopnya disitu udah poinnya apa Oh ini tak dulu ya saat kita punya apa-apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan sabar sabar berarti kalau dia tidak berkata tidak ada perintah dari Tuhan berarti apa yang dikatakan untuk umat manusia ini untuk disesatkan oleh Paulus berarti Abdul Abdul sabar Abdul gimana sih sekarang saya tanya di saat saya berkata saya adalah utusan padahal bukan utusan saya saya bilang Oh ini saya dengar ini firman Tuhan padahal dia berkata aku berkata aku menyampaikan ini bukan dari firman Tuhan nah berarti menyesatkan betul di saat saya berkata bukan dari firman Tuhan saya mengaku itu padahal bukan dari firman Tuhan Anda disesatkan nggak disesatkan udah 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 ngebacot ya ya sudah kamu jawab nah kamu ayah sebut jawab ya 2.11-12-12-12 saja dulu dia bisa coba tidak jadi ini dengar Abdul Abdul ngeres dulu dia punya bebel atau tidak kopnya disini Paulus tidak mementingkan diri pilihan di HP Bang Andi Baca ya saya baca dari awal ya sebenarnya apakah aku membuat salah jika aku merendahkan diri tuh di depannya udah kelihatan dia merendahkan diri Paulus kan tadi belum aku bilang Paulus bodoh makanya orang-orang merendahkan diri pulang lagi ya sahabat Abdul jangan kejang-kejang Abdul kita enggak ini kamu tadi bilang dari awal Paulus itu bodoh orang bodoh merendahkan diri Bagaimana ya nggak papa nggak papa si Muhammad lebih bodoh lagi nggak bisa baca dia Paulus bisa baca Wow jenius itu mana bacaannya bales tapi teman-teman satu lebih Yahudi dia mana nomor-nomor satu lebih Yahudi kalau bilang aduh udah-udah saya baca dulu ya bisa baca nggak kamu kamu kan menanya saya jawab kalau Tuhan mau bisa baca nggak Abdul kamu nanya semua itu Tuhan mau bisa bisa baca nggak abdul tunjukkan ngomong-ngomong atau butuh huruf kok Abdul Yesus itu butuh huruf tidak bisa baca tidak bisa menulis Abdul menunjukkan akhlakmu kamu yang apunya alat saya jawab terluka suara ini kok saya enggak ngomong pelintir kitab orang saya berhak dong menjawabnya melintir-lintir ilmu yang coba ngomongnya di benerin dulu tuh lidahnya dikerok pakai emas ayat yang cadang itu kalau jujur biasanya orang kamu bilang orang-orang yang gimana sih Iya tuh biasa kalau lindu benerin dulu lidahnya krok dulu pakai emas udah ya udah nanya mulu saya sudah menjawab cukup saya baca dari perikop awal sudah kelihatan jawabannya perikop eh perikop coba coba iya Abdul si Muhammad nggak bisa baca masih mending gua nggak jelas soalnya Abdul fokus fokus nggak usah nggak usah ketakut kalian udah baca-baca dulu baca-baca baca-baca punya apa yang aku katakan apakah aku mengatakannya bukan sebagai menurut percumaan Tuhan jadi kata-kata misalnya begini ya terkasih gini bahkan hidup ya relek deh kamu dengan dulu ya misalnya dia berkata begini ya satu Korintus 8 nomor enam dari setelah yaitu Bapak satu Tuhan yaitu Yesus dia berkata Yesus Tuhan berarti bohong takau maksudnya dia berkata-kata bukan menurut perintah ala Bapak nah poin pertanyaan kamu tunjukkan dimana perintah ala Bapak ya seperti yang diperintahkan kepada Yesus Juanes 12 nomor 9 12 419 aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku berkata-kata mana kata-kata berkata seperti kata-kata Yesus kau jawab itu pertanyaannya nah berarti jadi ini moderator jadinya udah banget udah Oh yang ini ya poncak-poncak kodok kamu luk loncat kodok gimana mana datang senanya ini iya akan 2 kurindu 11 nomor 17 sudah pas nah itu mau mau jelaskan apa disitu dia berkata bukan jalan dari firman Udah kasih tema-tema jantian biarnya nge-teme-teme-teme si bagus Apa itu TT timer atau temen 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 cinta itu mau 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 kasih waktu mau 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 ngelak uang mulu lebih gini tidak terlalu ingat adalah nggak bagus caranya aja bisa bercerai lebih selain lagi punya pernah jadi nganteng itu enggak perlu orang kayak gitu kita lemparkan aja bersama bah ini ada banget selamat malam selamat malam juga diskusi yang sopan lah ya ya iya kembang jual beli tau kan ya bang beli apa kabar bagi abang apa kabar juga baiklah memang ya lanjut sama baik dan siap itu raya kecil dia mau jual iya bang jual beli suaranya jangan ke mahluk halus dong digedein suaranya kecil banget jangan ke bawah kau yang lebih tapi ini jual beli ini host iya coba danya lagi protesnya apa-apa lupa aku Kristen Pak Pak jual beli Kristen oh iya berarti temanya ini bagus juga ya Yesus punya Tuhan tanda tanya silahkan Pak temanya itu kali Yesus punya Tuhan silahkan Pak Pak jual beli kami diam kalian percaya enggak kekuasaan Allah itu menyembunyikan dan untuk manusia waduh suaranya eh ada kok Bang Andi denger kok aku iya lah nah pertanyaan Pak disini temanya Yesus punya Tuhan ah benar B tidak gitu loh itu aja sih yakin nggak kalian itu Yesus sama Allah itu adalah satu hati dan satu prinsip Oke Pak pertanyaan saya tanya lagi ya Pak Yesus punya Tuhan A punya B tidak gitu aja silahkan Pak percaya enggak kalian itu misalkan jawab pertanyaannya apa sih ya kita jawab dulu pertanyaan begini loh Bang Andi Yesus punya Tuhan A punya B tidak gitu kalau kita jawab dulu pertanyaan dia nggak apa-apa apa pertanyaan mau jual kalau pertanyaan itu simpel aja nanti kita apa yang mati hidup ini suaranya deketin lagi komik gitu banget jual apa pertanyaan mau diulang coba oke pertanyaanku simpel aja nanti suaranya digedein Bang biar aku nggak masuk ke headset aku pengen masuk ke headset ini nggak kedengeran soalnya dikuatin sedikit Pak simpel aja dalam hidup ini jika kau mengikuti kehendak Allah yang kebenaran maka kau mengikuti kebenaran dalam kehidupan manusia tapi jika kau menangkutnya apa ini Pak bertanyaan apa itu pertanyaan pertanyaan Pak pertanyaannya apa gitu loh saya bertanya gitu loh apakah A ini itu B gitu oh tidak gitu loh pertanyaannya begini kita sebagai manusia yang tahu tidak apa-apa tapi kita tahu pertanyaannya apakah A itu sama dengan B itu pertanyaan gitu loh Pak gimana Pak dilih 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 apa Pak apakah A itu sama dengan B begitu Pak pertanyaannya bentuk pertanyaan kayak gitu coba silahkan kalau bentuk pertanyaan gini apakah kenapa sebutkan begitu bertanya coba kalau kita bilang satu tambah satu kalau kita bilang kita tunggu dua menit ada pertanyaan belakang terus satu tambah satu waktunya sebelah kalau kita bilang satu sama dengan satu sama dengan jawabnya dua pertanyaannya satu enggak pakai sama dengan sebelah jadinya dari mana sebelah satu tambah satu ada kata tambah kok jadinya sebelah gimana sih kalau satu enggak ada tambahnya itu jadi sebelah satu satu garis satu satu itu sebelah tapi kalau satu tambah satu walaupun enggak jadi enggak pakai sama dengan enggak bukan sebelah satu karena ada tambah ada kata tambah di situ gitu kalau satu satu nah itu sebelah gitu loh Pak gimana sih yang merumpulkan itu yang merumpulkan itu astaga merumpulkan kata-kata apa lagi merumpulkan ini kini memang akibat mereka itu tidur siang di malam hari jadi kayak gini nih ini kalau menurutnya ini baterai rusak ini eh tidur siang di malam hari kayak gini jadinya ini aja udah jual beli luka nggak bisa bertanya bagaimana kalau kami yang bertanya boleh nggak oke bertanya aja baik Tuhanmu ada berapa A1 B2 C3 yang mana bener nggak berapa 1acb 1acb apa 11acb beluh jadi balas itu jadi nggak ngantuk ya oke oke kalian tahu kan 1a b c apaan sih nih orang nih ngacu Tiga tapi satu katanya bro nggak pedang kita bermain-main dia berapa tuanmu coy berapa enggak kalian satu tubuh juara satu tubuh dua roh itu hanya babi yang ada dua rohnya dati itu di dalam dengerin bagi itu dua rohnya di dalam tubuh babi ada roh babi ada adalah roh iroh jahat yang dilemparkan oleh Yesus masuk ke dalam babi di Markus 5 kalau nggak salah itu legion disitulah adalah babi itu dua rohnya roh babi dan roh dari Yesus hai 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 tiba-tiba-tiba lanjut Pak lanjut jadi saya bacakan ya Markus 5 dari atas ke bawah langsung 13nya aja Yesus mengabulkan permintaan mereka lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu jadi di babi ini ada roh babi ada roh-roh jahat jadi hanya babi yang punya dua roh begitu jawabannya data ada kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya karena kedua rohnya ada dua hahaha 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 Markus 5 itu ada orang kerasukan roh jahat Yesus berusaha menyembuhkannya jadi waktu dia kemasukan roh jahat dia menyembah Yesus Yesus mengeluarkan roh jahat itu dilemparkan ke babi jadi setelah dia sudah sadar kembali dia tidak menyembah lagi Yesus tapi roh-roh jahat di dalam orang itu dilemparkan ke babi babi itu lagi jadi mati jatuh dari tebing jadi hanya orang yang tidak waras yang menyembah Yesus setelah dia waras tidak menyembah Yesus lagi jadi kalau jual beli ini menyembah Yesus sama dengan kisah di Markus 5 itu andalah orang yang tidak waras kalau menyembah Yesus sekarang tarik nafas buang nafas saya keluarkan roh-roh jahat dalam dirimu saya lemparkan kepada siapa nih yang mau terima ngomong aja pak ngomong aja pak indi apa yang kau ucapkan itu kamu sudah sadarin karena memang saya dalam keadaan sadar beda dengan Anda saya memang menyadari apa yang saya ucapkan karena saya tidak menista datanya ada itu menyadari kamu itu menyadari tapi kamu itu malu dengan apa yang sudah diadakan di laptop dimana itu rasa malunya rasa malunya itu kamu tidak kamu itu berargumen sama aku itu tapi kamu parah nih lanjut-lanjut kenapa tadi bro saya berargumen apa tadi saya kalah argumennya sekarang gak gini lah gak gimana sekarang sekarang gini nikmatilah hidupmu di dalam agamamu maka aku nikmatin hidupku dalam agamaku nikmatilah yang menganggung hidupku siapa yang menganggung hidupku siapa karena kalian itu membahas-bahas alkitab tapi sementara kalian itu tidak kan ada kristen jadi kita diskusi supaya kita tidak monolog supaya kita tidak ngomong sembarangan supaya kita gak menista supaya kita gak ngarang-ngarang kayak kamu ya kita pakai data Bible mu begitu diskusinya bro seperti tadi di dalam babi itu ada dua roh roh babi sama roh jahat datanya ada yang memasukkan roh jahat ke dalam diri babi siapa Yesus akhirnya apa yang terjadi babi itu mati jatuh dari tebing kan pertanyaanmu itu loh tadi ada berapa roh dalam diri manusia dalam diri manusia hanya satu roh cuma babi yang punya dua roh roh babi dan roh-roh jahat yang dilemparkan Yesus masuk ke situ pakai data kita bagaimana bagaimana apakah kau sudah menyadari ku gua balik-balik nih ayo begini loh ya setiap teman kristen itu menghujat setiap dia menista di babinya ada sebagai batu sandungan serius apapun itu dia bilang tadi ya bang sidik ya tadi sore kami menyembah batu ternyata datanya gak ada ternyata di babinya Yesus adalah batu kena langsung kena kan kena kenapa yang tersisa ini dan oten yang model-model gini yang tersisa yang lain tuh yang cerita sudah pada mualak yang tersisa yang gini-gini iya iya bunda ndak mau buka pikir yang tadi malah otenya bilang gini gak ada yang siten alam semesta ini waduh ada yang seperti itu tadi sore tadi mau mbak Natal itu kita ngobrolnya mbak Natal ya memang ini teman-teman di bawah siting katanya orang ini ini bikin komal-komal rungkat katanya kepala batu lah tergantung ayo jual-beli lu jual-beli apa sih oke lagi beli jual-beli coba lo dalam hidup ini ya dalam hidup ini kayak judul lagu dalam hidup ini nenekmu juga keeper gitu ya saya pusing saya pusing denger tadi lepe sakaroke tapi menarik sih coba diulang dalam coba diam dulu coba dalam hidup ini apa dalam hidup ini dalam hidup ini dalam hidup dah lagi lahus oh laib coba diulang diulang jangan dijanggup dalam hidup ini terus dalam hidup ini di dalam dunia manusia kita itu harus selalu menghargai di dalam satu provinsi di dalam hidup ini pinter satu provinsi apakah kamu menghargai dirimu sendiri kalau aku menghargai diriku sendiri maka aku menghargai diri orang lain oh dia tidak menghargai dirinya pantesan itulah hindi jangan kau membalik-balikkan fakta dengan umumanku kalau begitu berapa harga dirimu kalau harga diriku itu tidak bisa mengukur saya akan tanya saya gak mengukur saya yang nanya kalau kalau kau tanya sama aku gak mungkin keungkapkan untukmu kalau begitu jangan dijawab mending diam kalau memang diam kenapa kalian berkeluar-keluar mengetahuin seakan-akan kalian memualapkan orang Kristen siapa yang mau memualapkan Kristen enggak ada kami gak mau memualapkan dia sendiri yang mau bukan kalian itu manis manisnya terima kasih manis kalian manis manis di tidur memutar kata malam kau tuduh akulah segala penyebetnya kalian itu manis kalian itu manis siapa termena masuk dengarkan dulu dengarkan dulu omonganku kau memang ngomong omonganku kau ini ngomong apa jika-jika apa sih enggak dengarkan dulu omonganku bisa kalau sampai waktuku mau seorang merayu tidak jadi apa apa mau apa sekarang apa mau coba coba ngomong lagi coba apa mau itu kalau ku tanyakanlah dulu sama kalian lah dulu ya kan maukulah inilah mau keperibadian ini ketika orang walak kalian masukkan apakah kalian bisa menyelamatkan di dalam sorga saya jawab ya kamu dengar dulu kami manusia di muka bumi hanya saling mengingatkan surga dan neraka itu bukan hak kita hak Tuhan jadi jadi saya gak punya kewenangan menyelamatkan orang yang sudah ada di neraka tapi kami bisa memberikan jalan menghindari neraka bagaimana caranya menghindari neraka pertama satu dengerin catat pakai pilok satu supaya menghindari neraka satu jangan menuhankan anak orang dua jangan makan babi keseringan apalagi jarang-jarang apalagi keseringan dua segera harus disunat tiga harus menyembah kepada Tuhan yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi itu aja dulu kalau ini kalau sudah dulu saya ulang ya saya ulang dengerin dulu terakhir 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 ibadah seperti yang diajarkan oleh para nabi jangan jingkrak jingkrak nyanyi yang gak jelas supaya kamu terhindar dari api neraka itu terima kasih terima kasih aku ber aku berkata samamu apakah ibadah itu bisa menuntun kita masuk sorga saya jawab itu pertanyaan yang bagus ibadah itu artinya mendekatkan diri berkomunikasi dengan sang pencipta ibadah itu kita lakukan karena ada perintahnya artinya orang yang beribadah itu ikhlas tanpa ada tendensi apapun insya Allah surga tempatnya sebaliknya ada orang beribadah enggak ada tuntunannya ada orang meminta doa bukan kepada Tuhannya nah inilah calon-calon penguni neraka makanya kami datang untuk mengedukasi berbagi karena ini kita masih hidup diberi tugas untuk saling mengingatkan tapi kalau sudah terlanjur di neraka kami enggak punya kewenangan lagi kalau kami umat islam hanya ada satu nabi yang bisa memberi sofaat yaitu siapa teman-teman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan umat islam dari api neraka kalau selain itu kami enggak bisa tapi mumpung kita masih hidup coy mumpung kita masih hidup dengarkan baik-baik ngerung lagi ngomong ya mumpung kita masih hidup saya ajak anda untuk tidak memasuki hak api neraka caranya bagaimana sangat sederhana pertama itu tadi saya ulang sekali lagi berhenti menuhankan anak orang kedua jangan makan babi jangan minum alkohol harus disunat beribadah ada tuntunannya itu bro sepanjang ini kau langgar selamat datang di api neraka lanjut bangdi bangdi tadi pertama apa jangan menuankan anak orang gak boleh nuangkan anak orang apalagi anak monyet gak boleh lanjut pak lanjut oke terima kasih dengan anda ucapkan anda itu kan sholat lima waktu seperti yang anda katakan bila anda sholat lima waktu anda itu sudah bisa menatap wajah Tuhan itu atau gimana ngapa sih sholat lima waktu itu perintah apa sih itu sholat isinya berkomunikasi isinya doa mensyukuri dan seterusnya sholat itu tiang agama sholat itu adalah jalannya menuju ke surga jadi kalau kita sholat itu isinya ada doa ada memuji berkomunikasi kalau kisah lebih husu kita bisa lebih tenang bahagia kenapa sholat itu perintahnya ada ada yang mencontohkan begitu kalau anda bagaimana nasibnya sholat ya kagak ibadah kagak terima kasih pergi gereja hari minggu gak ada perintah oke terima kasih dengan perkataan anda ketika batang listrik jatuh di depan rumah anda batang listrik rumah anda ini ada tiang listrik tiba-tiba jatuh batang listrik ini di rumah anda apa komitmen anda baik saya jawab belum pernah saya lihat ada tiang listrik jatuh ke rumah saya tetangga saya ya pernah saya lihat itu ya tiang bambu jatuh ke rumah kamu jadi pertanyaanmu itu nonsen karena tiang listrik itu kuat kecuali ada gempe bumi gitu ya apakah anda pernah mengalami kejatuhan pohon di rumah mohon maaf mungkin rumah di daerah belum ada listrik masuk ya yang listrik ini kalau dibuat dengan apa coran atau batu dengan dengan apa dengan pasir atau dengan semen dia gitu kokoh tapi kenapa dibilang dia kokoh semen kedalaman fondasinya itu kuat apa enggak kokoh kalau buat tiang listrik dibuat yang listrik dengan kayu jadi dia mau pasang di rumah nya kalau anda memasang listrik kira-kira di daerah anda itu belum teraliri listrik gitu ya saya kemarin ngobrol sama teman-teman yang terafiliasi dengan PLN itu memang di daerah itu bisa di aliri listrik di sana itu minimal ada 20 kakak dengan berjarak radius dari ada misalnya 30-40 kilometer tergantung medannya masuk ke lokasi anda tapi kalau di daerah anda belum teraliri listrik saya bisa bantu kok sebutkan saja daerah mana insya Allah kami akan segera apalah ini bulan-bulan pengembangannya program pemerintah itu memang harus listrik masuk supaya anda belajar supaya kalau malam hari itu anda tidak gelap-gelapan bisa anda membuka Bible bisa belajar dan insya Allah nanti setelah listrik masuk kami berusaha untuk memasukkan internet karena sekarang listrik masuk desa internet masuk desa nah kenapa ngomong kayak gini ya aduh enggak ada yang lain apa pokoknya apa yang dia tanya kita jawab aja apa gimana bro listrik sudah silahkan mbak jolpli lanjut gimana bro atau kamu udah pernah kesetrum masanya batang listrik bayu sampai ke tiang listrik itu malah batang batang kayak 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 penghantar listriknya gading-gading gimana ini hari masih ada kayak kayak listrik enggak lah bro enggak boleh coba coba buka micnya itu ngomong lagi apa pertanyaannya kira tiang jemuran apa atau saya tanya balik tinggian mana tiang listrik daripada tiang salib yesus tinggian mana tiang atau palang Yesus itu saling ibu itu terbuat dari kayu apa ya ya silahkan jual beli kalau nggak bisa dijawab Nggak usah ya karena ngomong tiang sih masih hidup tadi maka jual beli miknya jangan dimakan atau kita berikan respon interaktif kepada netizen saudara kita yang ada di itu dan ada di YouTube silahkan berikan jawaban A atau B Apakah kalian pernah melihat ada tiang listrik tumbang tiba-tiba menimpa rumah ah pernah melihat deh tidak pernah enggak tolong dijawab ah pernah melihat deh B tidak pernah nggak pernah enggak pernah itu udah dibuka micnya Wih ya terlalu jawab pohon ada-ada apa lagi buat mbak jawab C semua jawab B karena rumahku pernah ditimpa pohon ini kan listrik mendapatkan pohon kalau B dibilang kalau B itu mencari aman dia itu memang kita harus aman ini memang enggak ada kamu eh beli kamu kau mau sekali rumah mau ditimpa jam listrik kenapa sih lu pengen banget ketimpa yang listrik ini dia ini lu kenapa sih lu lagi sakit bukan terus kenapa lu minta lu minta doa aja lu minta doa sekarang lu aja begini begini ini dengan gua berdoa semoga nanti malam nanti di subuh rumahku ditiban tiang listrik coba berdoa sementara tiang listrik udah selalu ada selalu 3 kali maklum aku ketawa dia ketawa dia ketawa dia ketawa dia ketawa dia seneng daripada salib Yesus ya silakan abang hindi itu lebih tinggi abang hindi atau dari aku saya tingginya 180 kamu aku tingginya 182 kamu semampai kok sementara nggak sampai lagu ayo bro itu kira-kira tinggi salibnya Yesus itu berapa ya berapa meter ya berapa meter kira-kira ya saya lihat-lihat Google ya coba lihat coba aku juga belum paham sih coba buka gue dulu deh berapa sih berapa lima berapa ukuran salib Yesus coba buka yuk it ini aku buka nih aku buka nih kok ada yang bilang 4 meter ada yang bilang 10 meter ya coba buka gedein gedein buka buka di ini buka di YouTube ayo di Google 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 gedein gedein nih barangkali mau buka ya Iya ini udah gedein buka itu buka coba ya besok aku mekerja ya ijinkan sebuah apa sih kamu kurang tinggi bersatu ya ijinkan selimaknya di sini gimana empat meter terus ada yang 10 meter Oh meter 4 meter atau 10 meter ya kabur nih hehehe kabur pilih gedein ya moin tiang yang aku baca ini jual-jual salib Yesus ukuran besar kode AJS 009 stok pre-order berat 9999 gram kondisi baru kategori patung salib Yesus dilihat 4600 kali info harga berapa harganya ya Hai enggak mau ini suruh order gua enggak ntar datang bener hehehe hehehe kan miniaturnya banyak loh di toko-toko tuh silahkan yang klisten like aja sini kita disusun santai Hai apa namanya judulnya terlalu ekstrim ya ya makanya jangan terlalu terlalu kasih gitu Kenapa sih tadi ngomongin listrik ya Enggak berkumpulnya memang dirumah dia belum ada belum ada listrik katanya Oh ya udah kita doakan saudara kita jual beli tadi ini supaya usahanya jual beli babi lancar dengan adanya listrik kok babi sih Hai aduh listrik diomongin disuruh bertanya kok nggak bisa nanya gila ditanya nggak jawab aneh-aneh aja mbak Natali saya tanya Mbak Natali kalau anda masih Kristen terus punya temen kayak gini diskusinya gimana itu perasaannya ikuti tinggal ngacir ajalah dulu waktu jaman aku Oten juga enggak segila-gila gitu juga gitu temen-temen gue juga enggak segila itu sih kalau itu gila nih ya Mbak Natali ini berapa tahunnya di Oten ini nanti ketahuan umur gue berapa enggak mau hahaha ada 15 tahun jadi Oten ya lebih lah sekolah kan dulu masih Oten sebanyak gini loh ya manusia itu dilahirkan dalam keadaan Islam nggak ada orang dilahirkan itu beragama lain kecuali dia muslim gitu ya kenapa mus bayi itu berserah diri bayi itu belum dekena hukuman belum dikena aturan itu bayi jadi muslim dia karena berserah diri kepada ibunya kepada Tuhan nya gitu nantilah orang tuanya yang membuat dia jadi apanya lingkungannya ya kira-kira kalau kita muslim lu diusia akil balik kok laki-laki itu mimpi bahasa nah mulai wajib tak klik hukum itu kalau perempuan kurang lebih sama lah ya tadi usia-usia berapa kira-kira ya SMP ya aku mau SMP kira-kira ya apanya orang laki-laki itu akil balik Oh iya biasanya gitu kelas 1 SMP ya biasanya saya dulu kelas 1 SMP lah aku kelas 3 dulu aku kelas SMP usia-usia itulah ada situlah mulai kita mau kemana kita kalau orang tuanya misalnya eh Buddha ya dia Buddha pasti itu nanti setelah seiring dengan waktu dimana dia bergaul misalnya dia kuliah yang sekolah yang mulai berinteraksi dengan berinteraksi sosial namanya dengan kehidupan masyarakat di luar kontrol orangtua kenapa karena kalau anak keluar rumah itu dikontrol oleh di luar kalau kalau dia ke sekolah dikontrol oleh gurunya kalau dia berinteraksi dengan kawan-kawannya di lingkungan sekolah jadi kontrol dengan teman-temannya interaksi di sana terbentuklah pola di sana gitu itu namanya perkembangan usia dini Nah seperti Bu Natali kan pasti di luar kontrol orangtua memeluk Islam pasti itu saya yakin bener nggak nah itu pasti karena interaksi sosialnya bersama teman-teman muslim pasti itu Hai atau belajar sendiri dari kecil udah berpikir ini berpikir yang diajarin itu enggak enggak waras gitu loh sih nyari-nyari yang sesuai dengan akal sehat terus nyari-nyari sendiri baca-baca Bible sendiri enggak ada yang ngajarin hmm saya ini guru BP dulu teman-teman yang mendengar saya guru BP bimbingan counseling pimpinan dan penyuluhan jadi kalau ada kasus tuh ya rata-rata anak-anak tuh saya yang edukasi masih mereka kamu kenapa masalahmu apa gitu ada tamu tuh kita edukasi Selamat malam Bang loh malam Bang iya Abang dari maaf dari kliknya bang Hai lupa sama saya bang Wan bang habi Oh oh Madohe Madohe ya apa kabar bro hey rusak tiktok yang lama Bang rusak lama rusak baik ya elektro aja rusak parutnya lihat dirimu bohong aja nih Madohe ini moh kalau ini rusak bohong dia dia jual itu bukan repot Oh makanya akun baru saya ini PR banget kamu ada keluhan nggak itu saya mau jawab timelinenya itu Yesus siap saya jawab Yesus adalah Tuhan dan juruselamat Oke teman-teman yang tidak mengakui Tuhan Yesus ya rugi besar kayak Natali yang murtad ya murtad jare mu'alaf biar dia berdua jangan ketahui iya kau rugi itu segera kembali saudara daripada kau di jadi bahan napi neraka entah kasih mati setuju dua satu dua tiga mahal kali saran aja saya Bang Bang Indi ya nggak apa-apa Aduh kaget saya sama Bang 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 habis sama Bang Indi ya lipa kasih kenapa kok kangen sama saya saya laki-laki suaranya itu loh eh boset bro ini loh ya Aduh he siapa Yesus itu kan manusia bro ya manusia itu bukan Tuhan bro sederhana ya biar biar kata orang eh biar kata orang biar kata orang kamu tadi bilang aku ninggalin Yesus kembali ke Yesus gimana sih maksudmu itu ha siapa juga ninggalin Yesus itu siapa tidak ada manusia yang berani berkata akulah jalan kebenaran dan hidup barang siapa tidak percaya kepada ini ia akan menasak baik saya jawab Oh kalau Yesus hanya jalan kebenaran dan hidup terus bagaimana nasibnya kaumnya Nabi Musa nggak selamat dong Hai gimana tuh itu lain cerita bro penceritanya jadi Nabi Musa Nabi Nuh Nabi Daud Nabi Adam itu nggak selamat dong karena belum ada Yesus Bagaimana itu lain cerita udah bilang tadi itu panjang kalau kita kita bahasnya coba pendekin coba pendekin yang dipanjangnya jadi gini bro saya edukasi anda ya Mas Madoh ya ya lu dengerin dulu lu dengerin dulu ya gini ya paling terima kalau edukasi kalau sharing mau saya ya 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 saya mau saya ngomong tergantung yang mau menanggapi mau mendengarkan atau tidak ya ya jelas yang jelas yang jelas adalah semua ilmu yang dulu dengerin semua para Nabi itu jalan keselamatan kaumnya contoh ya kaumnya Nabi Daud atau kaumnya Nuh Nuh berkata begini ya siapa yang tidak ikut dengan aku ya naik di perahu ini gitu akan disabubah yang mendengarkan ikut Nuh yang tidak ya tidak selamat jadi kaumnya Nuh itu juru selamatnya adalah Nuh kaumnya Daud juru selamatnya ya Daud kaumnya Musa juru selamatnya ya Nabi Hai paham sampai sini paham Bang paham jadi tidak bukan Yesus saja menjadi juru selamat satu-satunya semua para Nabi itu menyelamatkan kaumnya termasuk Yesus paham paham Bang Hore tepuk tangan Tuhan Yesus menjamin menjamin memberi kalau ingin anda selamat menurut Yesus baca Matius 721-23 kata Yesus kalau kau ingin selamat atau berseru kepada aku Tuhan-Tuhan apa kata Yesus bukan kehendak aku tapi kehendak Bapak syarat-syarat untuk selamat masuk surga Yesus pertama ikuti ajaran dia satu Yesus Yesus utusan Tuhan mengajar kepada Bani Israel Tuhan itu satu Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bagaimana cara berdoa bagaimana cara sujud dan seterusnya mengenai kesehatan dan aturannya jangan makan tangan makan babi harus disunat itu nah sekarang pertanyaannya kepada anda masalahnya dasing dari dulu belum selesai pertanyaan kepada anda apakah anda Madhuhe mengikuti ajaran yang telah dilakukan oleh Yesus waktu Yesus mengajar di muka bumi ah mengikuti B tidak tentulah mengikuti mengikuti sebutkan beberapa item pengajaran Yesus yang pernah Yesus lakukan yang kamu ikuti saat ini 12345 isilah nomor titik-titik di atas silakan Oke saya jawab semua guru mengajar mengajarkan kasih hilang temanmu sahabatmu orang tuamu tapi Tuhan Yesus mengajar maju selangkah kasih hilang musuhmu dan berdoa Allah bagi Wah mantap nggak ada manusia yang cukup Apakah Yesus Apakah Yesus mengajarkan bagaimana cara menyembah kepada Tuhan jawab ulang-ulang pertanyaan Apakah Yesus mengajari kamu cara menyembah kepada Tuhan ya menyembah dengan roh dan kebenaran Oke menyembah jadi fisik nggak perlu dipakai ya menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran ya bagaimana menyembah terserah yang penting memuji memilihkan nama Tuhan Oke Apakah Anda tahu kalau Yesus menyembah itu dia sujud dia berwudu dulu dia buka kasutnya masuk ke sinagok Apakah anda paham itu paham bang Nah apakah anda melakukan hal yang sama tergantung bang saya tanya Apakah anda melakukan hal yang sama kalau orang Kristen nggak terpaku sama hal itu tidak berarti cara ibadahmu berbeda dengan cara Yesus artinya ibadahmu ibadahmu beda dengan Yesus berarti cara ibadah Yesus kau nggak ikuti absen satu yang kedua Hai apakah dia eh dengerin yang kedua dulu dengerin saya bantah dulu Bang jauh dibantau jelas kok enggak usah lagi dibantah yang mau lagi aja di hati Bang perlu Bang apalagi nunggu bantah maka udah terbilang deh masalahnya percuma kita cuci kaki kalau hati enggak ya udah ya usili lubai yang lu bantah ini Yesus percuma Yesus cuci kaki kan gitu enggak 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 jangan begitu Bang Naya semua mau begitu kok Yesus lakukan kok enggak Yesus nggak butuh itu cuman bersih badan gue nggak butuh Yesus Yesus buka kasut dia mencuci seluruh yang bisa dicuci bersih diri buka kasut masuk ke Sinagok menurut kamu percuma Yesus begitu-begitu bukan enggak perlu Yesus itu bukan wudhu namanya itu ya sekarang kau ikuti enggak cara Yesus seperti itu ya kalau kita pergi kira zaman di Bang saya ulang kamu mengikuti cara Yesus enggak cara ibadahnya iya betul mengikuti berarti kau sujud juga tergantung sikronnya kadang kita juga tidak udah selesai seperti kau jangan ngarang gitu aja artinya apa kamu nggak mengikuti sebagaimana Yesus ibadah yang kedua Yesus itu ibadahnya di hari apa Ah hari Sabtu B hari minggu setiap hari bahwa ibadah pokoknya pokoknya sebagaimana perintah di dalam 10 perintah Tuhan ten komandemen ah hari Sabtu B hari Minggu hari Sabtu kalau lebih oke kau hari apa sekarang hari Minggu sama atau beda iya ada ceritanya Bang eh jangan cerita sama beda hahaha kena lagi kena lagi kena lagi saya ulang ya ya ulang nih di 10 perintah Tuhan terutama yang keempat kuduskanlah hari hari sabat ya oke kamu menguduskan hari sabat atau hari Minggu menguduskan semuanya sekarang sekarang ini kamu pergi gereja hari Sabtu atau hari Minggu ya kalau ibadat raya hari Minggu hari Minggu perintahnya dari siapa ya perintahnya dari siapa bukan saya bilang bangkit dimana perintahnya Yesus kuduskanlah hari sabat artinya Yesus itu kamu beribadalah di hari sabat sekarang di hari Minggu ini perintahnya dari siapa siapa kamu kok Jumatan diam dulu Petra sih tapi juga ada perintahnya di solat 49 ada aku bukan lagi kamu tapi kamu kok Jumatan perintahnya solat Jumat ada sama kami eh sekarang perintahnya ya perintahnya hari Minggu dimana perintahnya dari pekerja Oke berarti kamu ibadah bukan perintah Yesus tapi perintah Bapak gereja betul iya yang penting Oke iya betul artinya udah dua yang kau langgar daripada kebiasaan Yesus betul enggak papa yang betul-betul yang ketiga ketiga nih Apakah Yesus Yesus itu pernah menghalalkan babi atau dia pernah mengharamkan babi yang mana yang kau pegang masalahnya daging bagi dan daging babi paling enak Bang coba cetir Hai sekarang Yesus pernah makan babi atau tidak saya kurang tahu Yesus itu mengajar Taurat atau tidak Oh iya oh iya betul-betul betul-betul apakah di Taurat itu babi haram atau hal-hal haram haram ya Yesus mengharamkan babi enggak denat seperti ini ada nasnya Yesus berkata satu titik pun dari hukum Taurat tidak boleh dihapus kata Yesus artinya Wahai Bani Israel itu enggak boleh kau meninggalkan satu titik saja perintah hukum Taurat termasuk haram makan babi sekarang saya tanya babi itu kau makan atau tidak saya sudah bilang daging babi enak berarti kau langgar lagi perintah Yesus enggak papa Bang berarti kau mengikuti Yesus coy kamu pengikut Paulus ada alasannya Bang untuk alasannya adalah ya Paulus berkata saya kasih data episode 2 nomor 15 Paulus menulis dengan matinya ia sebagai manusia segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan artinya meadome sebagai Kristen hukum Taurat itu sudah tidak berlaku diganti oleh hukumnya Paulus sebagaimana Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku jadi semua boleh kau makan jadi yang kau aku lakukan sekarang Madomi adalah ajaran Paulus bukan ajaran Yesus Horee-horee tapi kan Paulus Rasul enggak papa ya terserahmu balik keempat Yesus disunat kamu disunat udah kemarin ah udah yakin sudah udah udah saya bang kalau kau disunat Yesus tidak berguna bagimu Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2 sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jika kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna bagimu benar kamu sudah disunat saya sunat untuk kesehatan artinya Yesus tidak berguna bagimu masa sih baca Galatia 5 nomor 2 coba coba baca Galatia 5 nomor 2 ini sekarang sekarang lu nomor 2 lu bacalah Tunggu saya buka dulu ya ya galatia berapa om 525 nomor 2 tapi saya selalu sama Madome ini orangnya Oh apa ya sabar tidak menista beda-beda saya tetap komitmen banget ya nggak papa bro saya nggak mau maksa anda tetap ada Kristen yang baiklah kamu kristal kami muslim dengerin dengerin sambil buka aja dulu cari-cari-cari ini cari dulu udah beda banget Iya kita ngomongnya aja Iya paham dalam kelima nomor 2 kamu Kristen kami muslim tetap kita bersaudara bersaudara-bersaudara dibawa naungan merah putih bersaudara sebangsa dan setanah air kita bersaudara dalam kemanusiaan juga tapi tidak bersaudara dalam seiman nggak betul itu tuh coba buka sesungguhnya aku polis berkata kepadamu jika kamu menyulitkan diramu menyulitkan dirimu kercu sama sekali tidak akan berguna bagimu nah tapi ayo temen ayo kalau kau kalau kau bersunat Yesus tidak berguna loh iya kalau cuman sunat itu harus sunat hati maksudnya enggak sunat beneran itu ah iya maksudnya gitu kalau cuman sunat aja enggak sunat semua enggak berguna kamu itu udah sunat bro berarti Yesus tidak berguna Hai ayo cari lagi kulitnya sambung lagi ayo hehehe hai 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 serem udah di dokter tahu dibuang dimana iya cari aja daging ayam kayak disambung itu 122 minggu saya dipotong itu nggak bisa bangun-bangun oke apa jadi itu ya bro ya madame bahwa kamilah yang beragama Islam kamilah ini muslim yang identik Hai semua ajaran para nabi cuman syariatnya yang berbeda-beda sesuai keadaan kaumnya makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu itu rahmatan lil'alamin untuk seluruh umat manusia di dalam alam akan dijelaskan ya ayo jina amanu atau disana Oh ya ayo nasai seluruh umat manusia kalau di Yesus itu kok dengarlah wahai orang Israel karena semua para nabi itu di kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir untuk seluruh umat manusia makanya ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditelan oleh zaman justru di dalam Alquran itu sudah dijelaskan berbagai akan terjadi di kemudian hari nanti ditemukan oleh manusia jadi Alquran itu tidak pernah ditelan zaman justru sesuai dengan sains contoh misalnya ya di dalam Alquran dijelaskan ada gunung api di dalam lautan waktu itu belum ada orang bisa meneliti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah menyelam kenapa dia tahu karena yang membuat itu yang ngasih tahu yang menciptakan itu yang kasih tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi berikut isinya kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad inilah yang terjadi di sini makanya nggak salah karena yang membuat yang yang memberi tahu yang menciptakan yang memberi tahu beda dengan tulisan Paulus apa kata Yesus beda dengan kata Paulus begitu coy jadi alternatifnya adalah supaya kau nggak ambiku nih segeralah kembali ke Islam karena dulu anda masih bayi itu anda muslim semua nabi itu muslim berserah diri kepada Tuhannya kalau anda berserah diri kepada siapa berserah diri kepada Yesus Yesus bertuhan itu bedanya coy kalau kalian kalau abang ikut para nabi nabi kan kebanyakan orang Israel itu kenapa kalian membenci orang Israel kami tidak pernah membenci siapa-siapa Islam itu tidak diajarkan penuh dengan kebencian Islam Islam tidak ada kebencian kepada siapapun contohnya sekarang hamaskan presiden sebut itu itu unsur politik itu unsur politik nggak ada masalah karena Pak bangsa kita ini amat malam semuanya lu diam-diam-diam dulu mencadar yang dibawa dulu saya mau diskusi sama Anda ya dalam hal kita di Republik Indonesia ya kita itu tidak ada hubungan bilateral dengan negara yang anda maksud tadi nggak usah sebut nggak boleh jadi kita manut sama pemimpin kita jadi tidak ada tendensi agama di sini karena setiap negara berhak untuk merdeka mau dia mayoritas apapun dia tetap dia harus merdeka burundi adalah negara kita termiskin di dunia mayoritas Kristen kami apresiasi dia karena dia negara merdeka siapapun yang menjajah negara merdeka kalau dia masuk dalam PBB semua akan membantu dia jadi nggak usah bawa-bawa kayak gitu kalau diskusi lintas agama karena saya ahlinya Oke jadi Islam itu tidak ada kebencian dalam ajaran Islam tapi dalam strategi politik Islam selalu terdepan takbir Allahu Akbar minta manggor apalagi ada guru kemasung ini tetap lemba Assalamualaikum padahal bu asalamualaikum shalom warahmatullahi wabarakatuh lanjut-lanjut saya monitor sekarang selanjutnya Madhu Hiya Bang kita lanjut lagi ya sekarang ini apa kira-kira yang kau tidak sukai dalam ajaran Islam iya banyak rasis saya ulang saya ulang ya rasis oh rasis yang mana ajaran Islam yang rasis yang mana iya karena ada film apa di Alqura setiap kamu menjumpai orang Kristen sama orang yang dibunuh pemula mereka Oke itu di surat atau bah itu dalam hal perang perangilah mereka apabila mereka memerangimu berbeda dengan ajaran bayi balimu itu berkata kasih hilang musuhmu tampar pipi kiri kasih pipi kanan kalau kami di Islam enggak siapa yang memerangi kamu kau harus lawan dia enggak boleh konyol dulu contoh contoh nih Islam jaya sebelum ada Portugis masuk sebelum ada Inggris masuk sebelum ada Belanda masuk para ulama-ulama kami para Ustadz Ustadz kami para santri-santri yang terdahulu yang mayoritas agama Islam dijajah oleh orang yang membawa Bible ke Nusantara apa yang terjadi dipakai surat atau bah lawan itu musuh sampai titik darah penghabisan demi harga diri demi bangsa dan negara lawan coba kalau hal itu terjadi pakai di Bible kasih hilang musuhmu tampar pipi kiri kasih pipi kanan Belanda Belanda masuk kita kasihi dia ambilan deru semua keambil ambil nah bagaimana apa mau dipakai Hai jadi agama Islam itu tidak rasis tapi agama Islam itu adalah agama yang paling indah rahmatan lu jual gua beli kalau masih bisa kalau masih bisa kita diplomasi ya kita bicarakan baik-baik tapi siapapun yang melanggar ya kita lawan saya tanya sama kamu kalau kira-kira Belanda masuk lagi di Republik ini menjajah negara kita kamu pakai ayat Al-Quran atau kau pakai Bible coba pakai akal coba jawabnya pakai akal jawabnya bro coba menjajah bagaimana dulu Bang ini kita udah damai nih sekarang nih Oke terus Belanda masuk lagi menjajah kita ingin merampas kita semua harta kita siapa bilang Belanda dulu menjajah enggak enggak betul itu bro jadi Belanda dulu masuk ke Nusantara rekreasi enggak menjajah kita bukan dia berdagang Bang Oh berdagang dagang-dagang gitu Iya orang Islam sendiri yang menghasut sultan-sultan adu domba makanya gitu hmm dia jadi dia juga ketika kalau dia dagang juga kenapa bawa pasukan dengerin-dengerin mengadakan dengerin seluruh jadinya kan gajah madakan dia dia dulu lembang yang dulu ya kalau Belanda masuk berdagang kenapa orang berdagang bawa pasukan Neneku bilang jaman Belanda ini aja deh dengerin dulu Hai jangan ngayain kalau saya ini gurunya ngomong ini guru sejarah ini tidak aku itu kalau sering tadi baru setri manet ya makanya dengarkan dulu saya mau nanya anda di sedikit kalau Belanda masuk berdagang kenapa dia bawa pasukan militer buat apa itu militer coba karena orang Islam serang duluan dulu coba enggak diserang nggak mungkin orang karena kita jual maka jadi dia beli jbaik dimana ada datanya orang Islam orang Islam yang memulai duluan dimana contohnya kan Gajah Mada hancur karena Islam betul itu bro ini ini Islam kok enggak lawan Gajah Mada ini Islam dengan Belanda gimana sih kamu Gajah Mada dibawa-bawa ya rututan peristiwanya dari situ bang rutan peristiwa dari mana iya ini kan Sultan-sultan itu dulu kan Hai apa istilahnya korupsinya banyak gitu-gitu ngakasih ah ini dengerin saya ajarin ya saya nggak mau menertawakan kamu kamu mungkin belum terlalu paham jadi Belanda itu adalah penjajah Portugis itu menjajah Inggris itu menjajah Belanda itu belum menjajah mereka sudah akui dan sudah minta maaf bahkan memberi dispensasi kepada orang-orang yang telah dijajah ini sudah diakui dunia kamu kok nggak ngakuin Belanda masuk menjajah kok dagang kan memang disitu ada gol beli dan gospel amanya kami berdagang dia karena kita mainnya nggak bersih karena kita sering kita sama kita saling iri pakai tenaga Belanda suruh serang ini serang-serang sana apa sih ah kamu kok ngomongnya ngawur-ngawur kamu kok jadi ngawur bro bukan ceritanya gitu ya sebetulnya karena nenekku bilang zaman Belanda enak-enak menghitungan nenekmu memang itu suka sama juga Belanda karena nenekmu itu ikut agamanya Belanda karena setelah Indonesia merdeka malahan tambah susah Indonesia Capa bilang Indonesia susah sekarang Indonesia aman aja dulu zaman Belanda dulu memang kita susah udah perempuan dulu di susah karena dijajah arti kita dirampas dengerin dengerin harta kita dirampas beda menulah-beda hidupnya dengerin dulu harta kita dirampas memperkaus membunuh kira-kira kamu sedih nggak sih kalau para pahlawan kita dibunuh dengan tragis rakyat yang tidak bersalah dibunuh tragis oleh para penjajah itu kamu sedih nggak jawab jawab Westerlim itu berapa sekampung saya yang dihabisi oleh orang Belanda itu disana masih ada museumnya disana ada korban 40.000 jiwa 40.000 jiwa coy itu yang terdata dihabisi oleh orang Belanda itu berdagang atau membunuh jejak jawab 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 itu jadi kalau kamu berdasarkan nenekmu ya memang nenekmu kan apa agamanya warisan dari penjajah nenek moyangmu itu dekat dengan penjajah penghisap rakyat rakyat disebut namanya itu apa ya Pak menir-menir ini mendekati orang-orang yang bisa dibeli mata-matalah dia dikasihlah dia sekeping emas dikasihlah dia tanah makanya orang-orang yang seagama dengan kamu itu mayoritas banyak harta peninggalan tanah dikasih Belanda karena mereka dekat dengan penjajah nenekmu juga dekat kalau nggak salah itu karena apa yang membawa Kristen masuk ke Nusantara Belanda membawa Bible adalah lembaganya lembaga Alkitab India Belanda jadi agamamu itu bro warisan dari penjajah bukan dari itu pedagang nah kalau Islam jelas masuk ke Nusantara melalui perdagangan Gujarat Persia Arab melalui daratan Cina masuk ke Nusantara mereka berdagang sambil dia berdagang meninggalkan dagangannya dia sholat masyarakat setempat nanya apa ini inilah Alquran inilah Islam tertarik cepat begitu populernya Islam di zaman itu timbullah beberapa kerajaan-kerajaan Islam jadi Islam datang bukan penjajahan perdagangan apa itu ya aktivitas mereka cara mereka berdagang jujur simpati beda dengan Belanda menjajah memaksa orang memperkaus beda bro jadi Islam masuk Nusantara jauh berbeda dengan datanya Kristen masuk Nusantara beda jadi nenek moyangmu itu mengelabui kamu ilmu dari nenekmu itu ilmu sesat menyesatkan paham sampai sini lu jangan bilang lagi berdagang ya ya nenek moyang saya dihabisi oleh Belanda ini ada peta lembuk di Sulawesi Selatan itu saudara saya kakek nenek moyang saya 40.000 jiwa coy Anda kalau masuk ke sana itu serem bro serem di malam hari atau siang hari dihening kamu akan di teringi yang yang di dalam telinga ngubang gimana orang teriak disiksa disitu coba rasakan bagaimana penyiksaan mereka kepada saudara-saudara saya para pejuang itu enak aja bilang berdagang serem coba aja gua bawa lu ke korban 40.000 jiwa itu orang apa yang dibunuh muslim para pejuang langkah sadisnya itu Belanda membunuh tanpa ampun mencungkil mata aduh nggak bisa diceritain coy yang kau terima itu sepihak dari nenekmu yang memulak balikan sejarah kenapa karena memang terafiliasi dengan Belanda buktinya agamanya agama Belanda ya lu anut paham sampai sini jadi jangan nggak bisa begitu bro jangan menyembunyikan sejarah Belanda datang bukan dagang tapi pertama intervensi dulu politik adu domba dulu kemudian datang penyusup datang misionarisnya terkenal ada Lechdekker bangun gereja merampas kesana kemari membunuh ya perempuan-perempuan di perjanjikan mudak-mudak udah apapun itu itu lu nggak bisa menutupi itu coy makanya kalau ada lagi kayak gitu karena kita muslim bersatu kenapa perjanjian di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan CPL harus merdeka jadi kalau diskusi kalau nggak ngerti jangan dibahas coy saya ini guru sejarah saya ini guru bahasa Indonesia Oke eh kenapa kau menangis Diem buka micnya nggak tahu dia korban 40 jiwa coba tahu gimana itu korban 40 jiwa itu saya dulu pernah masuk sini bener oke saya teringatian tuh seperti di dalam apa itu disitu apalagi di benteng Amsterdam ya di situ ada bilik-bilik penjara jaman Belanda dulu kalau mendekati disitu di dalam kedengaran ada orang disiksa loh serem loh coba aja siapa yang menyiksa Belanda yang disiksa siapa ini moyang kita agama apa mereka yang disiksa Islam yang menyiksa siapa Kristen ayo lu ngomong silahkan waduh eh ngomong nggak boleh selamat pagi ya terguncang di bocah ini kasih data terguncang dia di bawah kok jangan kebanyakan minum air laut ya mabok lah di laut dimini mabok Madohe silahkan dibuka micnya halo halo ya gimana masih mau kau bilang Belanda datang tidak menjajah berdagang tidak maksud saya gini Bang kalau mau dibuka sejarah bukan semua jangan setengah-setengah Bang ya ini ini gua ini gua buka semua Iya Islam juga dulu menghasilkan Gajah Mada kan Gajah Mada apa sih terwijaya ya kenapa enggak ada urusan ini Belanda dengan Nusantara enggak ada urusannya begituan gimana sih lu dengan sepaket Bang sepaket apa sepaket apa Belanda sama Gajah Mada apa sih ini kurang hanya menyambung sih gara-gara Sultan Demak apa itu apa serang iya diadu domba sama Islam itu dulu perselisihan Hayam Murug dan Gajah Mada berakibat perang-perang bubat di Majapahit itu yang mencari nggak ada masalah karena ini masalah intern ini nggak ada hubungannya sama Belanda di itu politik dulu ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang buruk bukan orang pezinah yang tadi jenengan baca itu kan Ya Uqtah Harun coba diterjemah lagi dari Ya Uqtah Harun Hai saudara perempuan Harun dia adalah seorang laki yang soleh Oh ini hal ini berarti Mariam pun serupa dengannya dalam hal memelihara kehormatan gitu ya hal ini berarti Mariam pun serupa jadi itu penyerupakan nama Harun itu bukan nama orang gitu loh jadi Harun ini Harun ini di ayat ini itu apakah Mariam diserupakan dengan orang yang bernama Harun atau gimana Ustadz saudaranya Mariam ini diserupakan dengan Harun karena orangnya soleh begitu maksudnya Mariam pun diserupakan karena sama-sama orang soleh juga gitu itu Oh jadi sifatnya ya Ustadz ya Iya dan itu kalau lihat di shawinya tafsir shawinya tuh lebih jelas lagi di kalangan Bani Israel itu sudah umum kalau ada orang soleh dipanggil Harun kalau ada orang buruk dipanggil setan atau dajjal gitu itu lakob bukan Ustadz kalau sebutannya bukan ya Ustadz ya iya lakob lakob ya Setia kok izin turun dulu burunda Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam Walaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam nih ilmu baru ini saya juga sempat sempat mikir ini Ustadz coba aku mau apa highlight dulu aku save aku selalu save kayak gini Ustadz ya meskipun terjemahan ya Ustadz Afan ya Gak apa-apa itu bagus itu Jadi maksudnya Teman-teman Kristen kan juga ada-ada yang bisa Bahasa Arabnya jarang-jarang kan Jadi kita tahu bahwa Istilah Harun itu penyerupaan Karena sama bersifat soleh Jadi di kalangan Bani Israel Kalau ada orang soleh Itu diberi nama Harun Julukan cuma ya Julukan Mereka bikin Nabi Harun kali ya Nah dikira Harun di zaman Musa Ya jauh sekali lah jarangnya Sekitar 6 abad kan jarangnya kan Bukan Di bawah ada modal amunisi baru Bang Ardia Kalau Ardian saya gak belajar Yang gak punya amunisi Ya harus belajar Masya Allah Apa kan ya Bang Arief ini Saya ini Ya gimana Bang Ego lanjut Lanjut Bang Ego silahkan Aduh maafin nih anakku ini lagi Wah kalau Keterannya lagi rewel Mending Di anu dulu Pak Di gendong dulu Didoain Doa Bapak kami ya Itu anak saya Bapakku Bukan iya doa Bapak kami Dibajain doa Bapak kami Bukan anak saya Bapakku Gimana sih Pak Ego ini Iya Pak Ego si nanti Anak-anak kami Anak-anak kami Anak-anak kami ke Bennett loh Ya ya Bisa lagi itu dan tidak bisa dikilih Bang Gitu Aja ini Bang Aja Bang Arief Bunda izin Izin terun aja Mengopinian aku di Dibungi rewel Iya 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 bang Baik Baik Ya mohon maaf Kalau ada yang seharusnya Siap Siap Ini selamat malam Ini anu ini Ini makanannya Makanannya Ustaz Wafi Ini Lanjut Ustaz Ada mencret lagi Mencret lagi Ustaz Wajidah Diam aja Kalau aku gak punya Aku gak punya Aku udah kehabisan metode Nih Ustaz Wafi Kok dipanggil mencret sih kan Dia Mencerdaskan namanya ini Itu dibalik Ustaz Dibalik Mencerdaskan gitu loh Dalam ketolohan dan kebodohan Males Kanza Kamu lucu banget deh kanza Suaramu cute banget Oh gitu Saya udah Mencerdas Jangan dipanggil mencret lah Jangan lah Gak bagus Panggil mencerdaskan aja ya Meskipun Bermakna sinonim Gak apa-apa lah Mencerdaskan Iya betul itu Panjang itu Lek Antonim Saya mau bilang itu tadi Ya gimana Mas Ano Mencerdaskan Oten Kalau Islam kan sudah cerdas Mencerdaskan Oten Mau ada yang mau disampaikan Ini mencerdaskan bangsa Pak Ustaz Iya bangsa Oten Bangsa-bangsa Oten Bangsa Indonesia Tidak 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 Saya tidak mau dianda cerdaskan Saya mau ditambah Tambah tolong Nanti saya tidak mau Tidak mau Ya maaf Bukan termasuk saya Ini khusus yang mau aja Yang bagi yang Saulah Saya mau disampaikan Mas Anu Mencer Ya ini topiknya pun tidak ada Yang mau dibahas apa Oke Kita Tema topiknya itu Sains Antara Al-Quran dan Bible Gimana Boleh Pak Ustaz Silahkan Pak Ustaz dulu Yang kasih gambarannya Bagaimana itu Bahasnya itu Berarti sampai belum Bahas Anu Maksudnya begini Sedetail apa Bible itu Menjelaskan Sains Dan sedetail apa Al-Quran Menjelaskan Sains Gimana Bisa Puji Tuhan Kalau saya bisa Oke Sekarang saya minta Data Mengenai Bible Yang menceritakan Tentang Ilmu Gravitasi Bumi Ada enggak Iya Sebetulnya ilmu gravitasi bumi Itu kan Pada umumnya kan Ketika Firman Allah Itu Turun Ilmu ketinggian Lewan dia Lek Maliknya Dipanya Topiknya Ganti Ustadz Jangan itu Pak Ustadz Aduh Ong Ditanya Ditanya Ilmu Gravitasi Bumi Itu Ada Atau Tidak Ada B Tidak Yang Mana Semua Ada Ada Di ayat Berapa Langsung Kebetan Karena Yang saya Tahu Yang saya Tahu Di dalam Bible Itu Bukan Menjelaskan Gravitasi Yang Ada Malah Dari Dari Bumi Melayang Langit Gitu Dari Jangan Gravitasinya Gitu Gitu Kami Itu Umat Kirsten Itu Maha Ada Sejak Awal Sampai Total Sejak Maha Ada Nggak Tuh Itu Maha Ada Termasuk Gravitasi Di dalamnya Sudah Diciptakannya Semua Tetapi Secara Eksplisit Eh Ustadz Wafi Minta Itu Ayat Berapa Ayat Mana Coba Sebutkan Ayat 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 Yang Mengenai Ilmu Gravitasi Bumi Di Dalam Di Mana Yohanes Marcus Lucas Tidak Tahu Letaknya Dimana Ini Di depan Saya Tidak Tahu Sat Belum Apa Itu Tadi Menyampaikan Ayat Gini Ini Jangan 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 Dihina Jangan Mas Mencerdaskan Hal yang Menjadi Perhatian Untuk Pertama Kali Kalau kita Mau Membahas Soal Bumi Kita Tidak Sedang Membahas Penciptaannya Dulu Tapi Kita Bahas Gravitasinya Dulu Nah Kalau Al-Quran Kan Menjelaskan Tuh Jadi Banyak Orang Yang Sudah Tahu Bahwa Gravitasi Itu Adalah Gaya Tarik Menarik Yang Terjadi Antara Semua Partikel Yang Mempunyai Masa Di Alam Semesta Itu Itu Namanya Gravitasi Secara Definisi Nah Gravitasi Yang Ada Pada Matahari Contohnya Menjadikan Benda-benda Langit Di Sekitar Matahari Itu Bergerak Menuju Matahari Itu Tertarikan Seperti Itu Bumi Pun Dalam Orbitnya Masing-masing Itu Gaya Gravitasinya Ada Contoh Saya kasih Contoh Ini Di dalam Surah Mariam Ayat Ke 25 Allah Allah Berfirman Wahuzi'i Ilaiki Bijir'in Nakhla Tusakito Alaik Rotok Ban Jania Insana Tegas Allah Mengatakan Dan Koyanglah Pangkal Pohon Kurma Itu Ke Arah Kamu Niscaya Pasti Pohon Itu Akan Menggugurkan Buah Kurma Yang Masak Kepada Kamu Nah Allah Mengajarkan Buah Itu Kalau Jatuh Pasti Kebawah Disana Ada Nilai Gravitasi Yang Lalu Ayat Tersebut Menyampaikan Bahwa Dengan Menggoyangkan Pohon Maka Buahnya Akan Jatuh Berguguran Konsep Yang Seperti Itu Sebenarnya Cukup Memberikan Gambaran Bahwa Gravitasi Pun Telah Disampaikan Oleh Al-Quran Sekalipun Itu Merupakan Hal Yang Kelihatan Wajar Wajar Saja Tetapi Tanpa Kita Tahu Ilmu Gravitasi Bumi Maka Kita Tidak Akan Pernah Tahu Bahwa Pohon Itu Kalau Berbuah Jatuhnya Akan Kebawah Tidak Akan Kelangit Nah Hal Seperti Itu Kan Dibahas Tuh Lengkap Oleh Al-Quran Atau Kita Mau Membahas Tentang Pergantian Malam Dan Siang Sesuai Orbitnya Masing Masing Sesuai Dengan Gaya Satelit Itu Atau Sesuai Dengan Apa Itu Ya Venus Reptunus Dan Jupiter Dan Lain Sebagainya Itu Dibahas Sama Al-Quran Kira-kira Kalau Bible Ada Enggak Pembahasan Seperti Itu Mas Mencerdaskan Bible Kan Tidak Seperti Al-Quran Oke Ketika Itu Tolak Ukur Anda Untuk Mengatakan Ilmu Gravitasi Itu Itu Tolak Ukurnya Saya Rasa Sangat Minim Sangat Minim Pengetahuannya Bagaimana Ketika Di luar Angkasa Sana Yang Tidak Gravitasinya Itu Di dalam Al-Quran Disebutkan Bagaimana Itu Itu Bukan Gravitasi Lagi Pembahasannya Itu Jenengan Itu Masuk Ke Bab Astronomi Nantinya Paham Iya Kan Pak Ustadz Yang Mengajak Kesitu Iya Kan Saya Sudah Jawab Tadi Sampaian Kan Tinggal Sampaian Ini Ada Nggak Ayatnya Kalau Saya Kan Tidak Menyiapkan Ayat Itu Ketika Pak Ustadz Bertanya Saya Kan Mesti Kalau Sampaian Mau Nanya Tentang Dunia Dunia Luar Ya Tentang Luar Angkasa Itu Namanya Ilmu Astronomi Salah Satu Bagian Dari Ilmu Alam Itu Ilmu Pengetahuan Alam Yang Melibatkan Pengamatan Benda-benda Langit Seperti Bintang Planet Komet Nebula Dan lain Sebagainya Itu Namanya Ilmu Astronomi Makanya Di dalam Al-Quran Contoh Di dalam Surah Al-Buruj Ayat Pertama Demi Langit Yang Mempunyai Gugusan Bintang Atau Di dalam Surah Al-An'am Ayat 97 Wah Walladhi Ja'ala Lakum Nujum Al-Nujum Al-Tah Tadu Biha Fi Dulumati Al-Berri Wal-Bahar Dan Allah Yang Menjadikan Bintang Bintang Bagi Kamu Agar Kamu Menjadikannya Petunjuk Dalam Kegelapan Di Darat Dan Laut Sesungguhnya Kata Allah Kami Telah Menjelaskan Tanda-tanda Kebesaran Kami Kepada Orang-orang Yang Mengetahui Itu Nanti Ayatnya Arahnya Kesana Bukan Grafikasi Lagi Pembahasannya Mas Ya Gini Pak Ustad Ketika Pangkal Pohon Korma Itu Kita Diarahkan Ke kita Lalu Kita Goyang Pohon Korma Itu Pohon Korma Otomatis Jatuhnya Kebang Dengan Belum Menyebutkan Ayat Sama Sekali Ini Saya Sudah Banyak Dalil Saya Sebutkan Coba Sebutkan Satu Saja Kita Kaji Kebenarannya Kan Kan Begitu Gantian Dulu Baru Kita Kaji Kebenarannya Sampai Boleh Menguji Al-Quran Setelah Anda Menyebutkan Dalil Anda Juga Ini Tidak Fair Saya Menyebutkan Ayat Al-Quran Begitu Banyak Jendengan Menyebutkan Sekali Langsung Bahas Al-Quran Iya Konteksnya Kan Bahas Al-Quran Kan Tidak Konteksnya Itu Tadi Kita Sedang Membahas Sains Antara Bible Dengan Al-Quran Jadi Saya Sudah Menjelaskan Al-Quran Sekarang Anda Menjelaskan Bible Anda Tentang Gravitasi Kalau Kita Membahas Nanti Itu Hanya Yang Bagaimana Dulu Yang Bilang Buahnya Kurma Itu Jatuhnya Ke Atas Itu Memang Bang Jangan Bahas Quran Dulu Nanti Anda Akan Bertanya Itu Sepuasnya Kepada Saya Setelah Anda Berstatement Juga Gitu Loh Saya Punya Statement Anda Punya Ayat Itu Baru Saya Sebutkan Satu Nanti Banyak Ayat Yang Lain Anda Statement Dulu Sekarang Pakai Ayat Anda Mengenai Ilmu Sains Dalam Bible Baru Nanti Kita Saling Tanya Jawab Gitu Loh Biar Enak Saya Rasa Sains Yang Pak Ustadz Kemukakan Itu Saya Rasa Itu Sangat Sangat Receh Bagi Saya Itu Pak Ustadz Ya Kalau Bebel Ada Coba Bebel Kita Buktikan Nanti Para Peneliti Yang Membenarkan Ayat Itu Tidak Apa Kalau Menurut Anda Receh Karena Mungkin Anda Cuma Paham Terjemahan Kita Akan Buktikan Bahwa Para Pakar Sains Itu Justru Membenarkan Boleh Sekarang Anda Buktikan Dulu Ayat Yang Receh Menurut Anda Dalam Al-Quran Kira-kira Mau Dibandingkan Dengan Ayat Yang Mana Dalam Bible Tentang Sains Persoalannya Kan gini Pahustad Yang Bilang Buah Leluh 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 Tidak Adakan Manusia Dimana Dibu Bum Ini Bang Sebut Kamu Statement Dulu Bang Keimanan Kamu Tentang Babel Bible Dan Sains Itu Jelaskan Dulu Jangan Lari Ke Saya Dulu Coba Jelaskan Dulu Kita Dengarkan Dulu Bagaimana Kristen Membahas Sains Di Dalam Bible Menggobang Jengko Pio Mentret Kalau Orang Ngomong Dengerin Dulu Paham Dulu Jengko Piot Aduh Ampun Dibu Beneran Saya Tengen Saya Tengen Gini Mencret Yang Dimaksud Usa Usa Tua Tadi Dengerin Mencret Ya Ini Dengerin Dulu Dengerin Dulu Dengerin Dulu Dengerin Dulu Ya Mencret Kamu Aduh Dengerin Dulu Mencret Ini Si Ayat Gini Dulu Dengerin Dengerin Dulu Ini Dengerin Dengerin Di dalam Al-Quran Itu kan Yang Disampaikan oleh Ustadz Wafi Tadi Mengenai Gravitasi Bumi Bagi Itu kan Biasa Kan Gitu Nah Saya Mau Tanya Ke Kamu Apakah Pada Saat Al-Quran Itu Turun Kepada Nabi Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Apakah Pada Saat Itu Newton Sudah Menemukan Sudah Menemukan Hukum Gravitasi Atau Belum Belum Lah Jauh Ya Ketika Hawa Kok Hawa Ditanya Newton Hukum 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 Saya Ini Tanya Hukum Saya Ini Tanya Newton Newton Sudah Nemukan Belum Iblis Akhir Iblis Hukum Hukum Dulu Saya Ini Tanya Newton Colong Dijawab Aduh Ketika Hawa Memahin Pohon Yang Dilarang Oleh Allah Maka Hawa Panjat Buah Petik Buah Tersebut Dan Hawa Turun Lagi Ketanah Ada Gravitasi Disana Hawa Melayang Layang Ke udara Siapa Kan Begitu Hawa Jatuh Jatuh Ke tanah Mana Ada Tulisannya Jatuh Di Ayat Berapa Coba Buka Ayat Kejadian Berapa Anda Baca Kejadian Berapa Anda Baca Kejadian Berapa Digoda Oleh Ular Kejadian Berapa Kejadian Berapa Lupa Sebenarnya Mas Kok Lupa Diskusi Macem Apa Ini Aduh Sayang Gini Aja Kita Bahas Penciptaan Manusia Biar Fair Gimana Silahkan Pak Ustadz Jangan Saya Terus Kamulah Nanti Saya Ganti Saling Tanya Jawab Angkat Pendera Dulu Yang Satu Ustadz Closing Dulu Tadi Ini Winsret Ini Rupanya Belum Minum Obad Jengkol Peot Jengkol Sung Sang Eh Apa Santai Mbak Memang Gini Orangnya Memang Kadang Beberapa Orang Memang Harus Di Diperlakukan Dengan Lemah Lembut Gitu 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 Seperti Kita Memperlakukan Mencret Kita Lembut Lanjut Coba Penciptaan Manusia Kita Sekarang Bahas Secara Detail Antara Al-Quran Dengan Sains Ayo Lebih Detail Mana Al-Quran Atau Sains Monggo Mas Mencerdaskan Monggo Sayang Saya tidak Pegang Bible Ya Di Kejadian Itu Sudah Jelas Allah Menciptakan Adam Itu Menurut Gambar Dan Rupa Allah Itu Sudah Gitu Aja Iya Biblenya Nggak ada Di Tangan Tangan Mabok Ini Mabok Ini Astagfirullah Mas Yang Kalau Bilang Itu Adam Nanti Nyembah Yesus Kubanting Bener Lempah Tee Sapi Bener Nek Ya Mbak Itu Kan Karena Mbak Tidak Tahu Aja Ayolah Yang Ilmiah Dikit Mas Mencerdaskan Kita Bahas Kajian Sekarang Penciptaan Manusia Versi Al-Quran Dan Bible Monggo Saya Males Mau Ngambil Bible Di Kamar Di Lemari Anak Anak Sudah Pada Tidur Aduh 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 Memang Disitu Sudah Jelas Proses Penciptaan Manusia Yang Jelas Itu Jenengan Sholahuddin Wahid Iya Karena Saya Tidak Membaca Tidak Bisa Membaca Bible Karena Bible Ada Di Lemari Di Samping Apa Tempat Tidurnya Istri Lagi Aduh Aduh Jika Nila Pada Gravitasi Itu Mudah Sekali Loh Siang Terjadinya Siang Malam Itu Gravitasi Juga Bapak Jenggol Sungsang Ampun Mabuk Ya Mbak Duh Iribu Itu Yang kurang Minum Obet Jadinya Begini Yang Mabuk Itu Kamu Mana Maling Teriak Maling Enggak Saya kan Udah Mengatakan Aku Enggak Pegang Bible Pokoknya Adalah Proses Penciptaan Terus Terus Jenengan Anda Ini Mau Ngapain Mau Joget Gini Loh Basta Gimana Anda Bertanya Kita Membahas Proses Penciptaan Manusia Itu Secara Detail Ntar Saya Jelaskan Ada Yang Salah Salah Disitu Nanti Dikiranya Biblenya Yang Salah Tahu Di Bible Kan Lengkap Tertuliskan Kalau Saya Tidak Membaca Bible Nanti Saya Dikirain Salah Biblenya Gitu Ano Gini Dah Mas Adiansyah Yang Bukain Sampai Tinggal Sebutin Aja Ayat Berapa Gitu Enak Toh Iya Oke Aku Yang Bukain Tapi Jangan Disuruh Nyari Aku Cuman Bukain Itu Panjang Sekali Loh Proses Penciptaan Adam Sebutkan Kejadian Pasal Berapa Ayat Berapa Aku Bukain Aku Bantuin Nah Kejadian Itu Kejadian Sampai Wahyu Sampai Kejadian Satu Sampai Wahyu Ya Sudahlah Turun Aja Sudah Selesai Itu Ini Sampai Kejadian Wahyu Siapa Yang Mau Nyari Ada Itu Kita Kejadian Pasal Berapa Berapa Itu Ya Coba Cari Dari Proses Penciptaan Alam Semestai Cari Dulu Pasal Berapa Berapa Aku Bukain Dari Sini Aku Yang Baca Disini Aku Pun Nggak Hafal Ayat Nya Aduh Terus Gimana Apa Modal Diskusimu Coba Ini Bukan Kejadian Gak Jadi Kalau Gini Modal Diskusimu Apa Coba Jangan Yang Lain Aja Dulu Dibahas Lah Oh Tema-tema Yang Mudah-mudah Aja Mungkin Yang Mudah-mudah Aja Bukan Saya Nggak Bisa Cuman Bible Nggak Ada Disini Yang Mudah-mudah Aja Mungkin Itu Apa Transmisi Kitab Suci Sat Mudah Langsung Dia Eh Mohon Maaf Kaudian Itu Namanya Alex Sui Itu Katanya Mau Naik Itu Baik Baik Yang Mana Yang Mana Dek Alex Sui Itu Katanya Mau Naik Mudah-mudahan Naik Oh Iya Ini Sudah Oh Mbak 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 Kanza Ini Kalau Ngomong Semuanya Pakai Kol-kolah Ya Naik Gak Gak Gitu Ajarin Dalak Biar Hilang Itu Saya Itu Saya Biar Gini Daleknya Hilang Oh Siap Mantap Mantap Asli Orang Mana Mbak Jerman Dari Den Pasir Ibu Saya Yang Dari Jumri Alex Mana Naik Alex Mana Alex Oh Ini Udah Udah Mbak Udah Udah Mbak Udah Tapi Mu'alaf Ya Mu'alaf Ya Alhamdulillah Dikit tahun yang lalu Saya sudah Mu'alaf Mu'alaf Alhamdulillah Mu'alaf Dari agama Apa itu Hindu Kenapa Mencret Eh Mencret Lagi Ya Gak Apa Lombak Tanyakan Ya Dari Hindu Kenapa Oh Dari Hindu Ya Ya Gak Apa Masa Gak Boleh Si Sudah Minim Obat Itu Pak Mencret Aduh Saya Bisa Bila Mencet 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 Oke Mencet Sudit Banget Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Assalamualaikum Sapa dulu Ya Ada Pak Gitan Assalamualaikum Pak Gid Tadi Saya Kasih Yang Lihat Ini Bang Mencret Ini Pagin Pagin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagin Wa'alaikum Sala Wabarakatuh Sabar Ya Pak Sabar Saya Sapa Dulu Sabar 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 Saya Sapa Dulu Ada Pak Noah Pasar Ibu Selamat Malam Pak Noah Selamat Pagi Bang Loh Disitu Pagi Iya Udah Jam Satu Udah Pagi Disini Masih Malam Saya Di Belanda Ini Soalnya Kok Ketawa Jadi Bener Di Belanda Kok Ketawa Malam Masih Sorry Ini Di Arab Saya Oh Tuh Oke Oke Kita Akan Berlanjut Disini Ada Dua Kristen Ustadz Wafi Ada Bung Noah Pasar Pasar Apa Ini Pasar Dan Mencret Silahkan Bung Noah Dan Bang Mencret Daskan Diskusi Dua Arah Buka Tema Apa Saya Tawarin Dulu Silahkan Tema Apa Tema Anu Critical Text Sejarah Buset Tema Bung Tema Bahasa Arab Verses bahasa roh Astaghfirullah langsung nyebut itu ya dulu ya sambil nyatainya jauh banget belum nyampe ke otak saya beneran ini bakal rungkat Haji ini kemana? aku telepon Haji dulu apa ya maksudnya lebih akurat mana bahasa Arab dan bahasa roh seperti itu gimana? Bang Mencer setuju? Ustadz, kita gak tau bahasa Arab juga ini Ustadz, gimana mau bisa nanti perbandingannya ya saya juga ada bisa bahasa roh kita saling tanya aja nanti aduh bahasa roh itu apa juga gak tau juga saya coba aja wang di luar mas git ntar ya di bibl kan ada itu Tuhan adalah roh Tuhan adalah roh ketika berbicarakan dengan bahasa roh gimana tuh? oh adalah roh gitu ya kalau berfirman bahasanya kan bahasa roh masa pakai bahasa Betawi? oh gitu maksud Ustadz bisa juga sih bisa gimana dong? coba contohkan saya pergi ke pasar bahasa rohnya gimana? selamat malam semuanya selamat malam sebagian selamat malam sebagian di sini ini kan sebagian ini kan saya ini kan saya ini harus lagi mencari Tuhan ini kan saya kan tidak beragama cocok ini cocok ini tapi bang noreligion ini sabar ya sabar ya bang sabar ya sabar dulu ya kita kita selesaikan dulu diskusi Ustadz Lhafi dengan teman-teman yang lain abang dimitir dulu ya sabar ya oke oke terima kasih bang oke lanjut Ustadz Lhafi ya saya pengen tahu contohkan kepada saya kalimat bahasa roh dari saya pergi ke pasar gimana? bahasa rohnya apa itu? oke mute oh itu bahasa rohnya gitu maksudnya gak ada gak ada anunya memang gak ada apa tidak terlapad gitu ya tidak bersuara juga gitu ya Ustadz Ustadz gimana gimana Cret oh ditanya kok tema yang lain tema yang lain apa emangnya tema yang lain mintanya apa mas Menjad sebentar sebentar ya kau mau minta tema apa Menjad enggak tadi Pak Ustadz mengatakan tolong bahasa rohnya saya mau pergi ke pasar itu apa kan begitu kalau Pak Ustadz pakai ukuran tadi bahasa roh itu bahasanya Tuhan atau firman Tuhan ya maka ukurannya saya memakai ukuran standar kekosan Tuhan berarti kukuran standar kukuran Tuhan iya bahasa Tuhan ngeri ngeri seperti apa bahasa Tuhan itu coba sepertinya bahasa di muka bumi ini diizinkan oleh Tuhan untuk memakai semuanya kan begitu disuguhkan kembali lagi Tuhan Tuhan ketika memberikan firman kepada Yesus itu pakai bahasa apa kan itu ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit nah itu bahasa apa itu ya di Galilea itu lingua franka ya Pak Ustadz berbagai macam suku bangsa yang tinggal di Galilea ada sebagian pakai bahasa ramai ada juga sebagian pakai bahasa ada sebagian pakai bahasa Madura selain bahasa ramai berbagai macam bahasa di Galilea pada saat itu Pak Ustadz namun bahasa sehari-hari Yesus itu bahasa ramai namun sayangnya saya tidak tahu juga bahasa ramai ketika saya tinggal di Indonesia jelas bahasa roh saya anggap itu adalah bahasa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia khususnya bahasa Indonesia itulah bahasa roh yang Ustadz katakan karena bahasa roh itu semuanya milik Tuhan berarti bahasa Indonesia adalah bahasa roh juga gitu ya bahasa yang diizini oleh roh ilahi itu dimana manusia itu mempunyai akal budi untuk menciptakan bahasanya tersendiri-sendiri jadi berarti bahasa roh itu kalau kita konotasikan ke artinya bahasa roh kita tidak tahu roh yang mana dulu ini kan roh gentayangan apa roh dademit atau roh apa kan begitu yang dademit aja lah bahasa yang roh dademit aja kalau bahasa dademit jujur saya tidak tahu makanya dari tadi aku sudah jelaskan kalau Pak Ustadz mengatakan saya mau pergi ke pasar itu bahasa rohnya apa itulah bahasa yang diciptakan oleh roh Tuhan itu sendiri yang memberikan kehidupan agar manusia itu menciptakan bahasanya tersendiri-sendiri menurut keyakinan ataupun menurut pengetahuannya kan begitu terus ketika Yesus dibaptis lalu ada yang menyerupai burung berpati dan ada suara dari langit itu pakai bahasa apa yang suara dari langit itu jelas bahasa yang dimengerti orang disitu Pak Ustadz apa mungkin dia pakai bahasa yang lain-lain ketika orang yang disitu tidak mengerti apa yang dia ucapkan coba bahasa apa kira-kira itu menurut saya Pak Ustadz itu bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Yesus sama Yohanes begitu sama orang-orang apa berarti bahasa apa kalau menurut saya Pak Ustadz itu dia berbahasa Ibra apa Aramaik coba saya pergi ke pasar Aramaik apa aduh itu dia Pak Ustadz gak tahu saya taunya bahasa terjemahan ketika Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka saya mempercayai bahwasannya itu firman dari Tuhan tapi itu penafsiran pribadi ya bahwa suara dari langit itu berbahasa Aramaik itu Anda tafsir pribadi dan sampai sekarang pun Anda akan mencari penafsir para sekuler mengatakan itu berbahasa tidak akan pernah Anda temukan itu asumsi pribadi Anda berarti kalau seperti itu saya berpendapat bahwa bahasa dari langit yang saat Yesus dibaptis itu bahasanya Madura menurut saya bahasa Madura jadi Tuhan itu sedang bilang eh Cong kenapa Cong gitu jadi saya aja yang wakili Kristen saya lihat ini teman utin gak paham bibelnya anggaplah saya Kristen saya aja yang berdebat sama Ustaz bagaimana itu ya darme itu yaudah itu bang gitu kita yang mau debat sama Ustaz oke saya aja anggaplah saya Kristen supaya agak rame debatnya karena saya ditanya dan dijawab maaf ini apa tidak boleh hukumnya bagi muslim itu pura-pura ada menjadi Kristen Kristen itu tidak boleh daripada kurang rame bang ini aja seru bang sabrol biasa gini ya emangnya anda sudah paham Islam kok mau jadi Kristen dan wakil bang mencer tajam anda paham Islam daripada tadi ditanya-tanya tidak dijawab masa biar kejadian 1 ayat 26 tidak baik kalau kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita itu di kejadian 1 ayat 26 terus yang tadi yang pausa sebilang itu ketika Yesus dibaptis itu di Matthew 17 ayat 5 mas tadi coba dijawab mas tadi itu dijawab suara yang dari langit Yesus itu pakai bahasa apa itu sampai sekarang belum ada yang bisa belum ada yang bisa sekalipun profesor belum ada yang bisa tahu itu bahasa apa yang dipakai itu kan di Matthew 17 ayat 5 itu ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes turunlah roh kudus yang berupa burung merpati lalu ada terdengar saudara langit inilah anak yang kukasihi kepadanya aku bergenan nah itulah sampai sekarang pun tidak tidak tahu itu tidak ada yang ada yang taping begini ustaz itu tidak akan mengerti ikut Yesus dulu baru mengerti loh ini mas mencerdaskan saja tidak tahu sudah ikut Yesus ini kalau ketuangan roh kudus itu di kisah ayat 2 pasal 2 pasal 2 sampai 1 dan 41 itu ketuangan roh kudus ketika roh kudus datang turun waktu Yohanes dan Petrus itu lagi berkhutbah roh kudus turun menyelimuti mereka berupa kilatan api Petrus dan Yohanes bisa berbahasa semua bahasa walaupun satu bahasa yang mereka ucapkan tapi semua orang yang menyaksikan disitu baik dia dari Yunani dari Roma semuanya mengerti apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes jadi maksudnya bahasa roh itu bahasa yang ketika kita ucapkan walaupun saya pakai bahasa Indonesia tapi orang-orang yang bukan berbahasa Indonesia itu mengerti itu maksudnya bahasa roh kira-kira begitu dimana referensinya itu ada di kisah para rasul itu kisah para rasul dua satu sampai empat satu menahan gak ada definisi bahasa roh itu udah ada iya bahasa roh itu maksud dikisah para rasul saat apa dua itu maksud bahasa roh itu ketika diucapkan walaupun saya misalnya saya orang Indonesia tapi semua orang yang bukan orang Indonesia yang mengerti dibaca ayat kira-kira dibaca buka jauh saya kalau saya bukan saya pasti turun iya saya setuju dengan bang git channel ini silahkan bang saya silahkan buka itu kisah rasul dua situ baca satu sampai empat satu iya jadi semua orang yang mendengar itu ketika diucapkan semuanya mengerti semua umur dua walaupun Petrus dan Yohanes ini orang Yahudi bang ini Islam iya saya sangat paham Alkitab saya kira Bang Ardia saya tahu saya oh ya janganlah jangan berlagak jadi Kristen lah tidak boleh dalam Islam itu tidak boleh saya kasihan saja sama Bang Menjert ini karena biar ayat-ayat saja yang itu tidak dihafal itu maksudnya itu begini kita kan punya koridor hukum mungkin kalau Kristen saya tidak faham ya berpura-pura itu boleh atau enggak saya tidak faham tapi kalau Islam maksudnya kita mengedukasi aja Bang supaya apa supaya yang lain mengerti daripada ditanya tidak bisa dijawab saya bantu-bantu aja begitu iya Anda sangat mulia sekali saya salut dengan Anda tidak boleh bang membantu orang Kristen dalam berdiskusi itu tidak boleh haram hukum itu justru seharunya Kak Givi itu ngelawan di ngelawan bikin dulu jangan membantuin menjurusnya masuknya ke sana begitu kayak untuk kutu-kutu maksud saya supaya yang typing-typing di bawah mengerti juga bahwa Islam itu membawa kebenaran Islam itu jika dibandingkan Quran jika dibandingkan kitab lain Quran itu lebih bisa lebih bisa dipercaya daripada Alkitab kira-kira begitu daripada gak bisa abang ini mending kalau mu'allaf itu belajar ngaji aja gak bisa jadi abang percaya deh sama saya tidak ada ulama itu yang memperbolehkan kita itu saya bang jujur ya saya kalau sampai berpura-pura jadi Kristen saya libas semua itu debater muslim kalau sampai berpura-pura jadi Kristen gak boleh bang itu bisa bisa murtak nanti maksud saya saya bukan berpura-pura jadi Kristen saya wakili aja ini bang siapa bang mencer karena dia kan kurang paham ayat-ayat jadi saya bantu aja supaya diskusi ini enak gitu kedengarannya seperti nyambung begitu bang karena saya tidak boleh hukumnya bang gimana ngeyel banget sih gini 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 maaf maaf ini maksudnya Kak Gif itu begini tadi kan si bang mencerit si mencerit ini kan menyampaikan dia tidak paham terus diluruskan sama yang dimasukin siapa mencerit itu di benahin sama bang Gif ini maksudnya saya luruskan ya betul saya tinggal abang apa maksudnya saya biar nyambung gitu maksudnya semang sekedar ngeyambungin saya bukannya membela si mencerit tidak itu tidak boleh bang percaya tidak boleh seperti itu bang kamu membantu itu kan ada unsur membantukan apalagi dalam diskusi lintas agama itu haram bang tidak boleh ya saya kan hanya membacakan ayatnya aja bang ya begini itu dia tidak paham saya bacakan aja saya sampaikan saja kalau menurut kenyataannya abang kalau disuruh baca bimbel tadi saya sendiri yang disuruh buka abang keluar saya saja iya mas Gif turun saja dari live ini turun saja daripada seperti itu nanti kalau anda kena bantai juga sama saya gimana kan gak enak saya yang gak enak gitu jadi anda turun saja tidak tidak usah menjadi pahlawan di depan orang Kristen apa gunanya maksud saya bukan pahlawan saya saya bantu bagi orang Kristen bernilai pahlawan anda menyebutkan Bible tapi setelah suruh saya baca anda juga nyuruh saya baca balik kan seperti itu iya karena saya cuma yang satu ane coba kalau saya baca pasti turun dulu tapi jadi yang jelas di kisah Rasul 2 itu yang dimaksud tadi bang mencer silahkan dibuka iya itu gak bisa itu bang gak bisa dijadikan kalau itu teruskan aja Pak Ustadz biar saya turun dari komal selamat wabarakatuh maaf ya kak Gif ya maaf ya gak usah lah seperti itu teman-teman Islam haram hukumnya membantu orang Kristen itu dalam lintas agama ya diskusi ya kalau ada orang Kristen jatuh ya wajib kita bantu ada Kristen kekurangan makan ya wajib kita bantu tapi dalam hal lintas agama gak boleh meskipun anda hanya membacakan ayat itu unsur membantu seperti itu haram gak boleh begitu gak boleh syariatnya mau diadu sama dia itu Pak Ustadz eh bukan jadi ada ada sisi gini loh ada sisi penolong ya seolah-olah mau jadi pahlawan kan begitu gak boleh kecuali dalam konteks kemanusiaan ya kalau kemanusiaan kita wajib contohnya ada orang Kristen dipukul nih sama orang Islam padahal dia ada salah maka maka saya wajib nolong gitu gitu tapi kalau dalam diskusi lintas agama ya kemudian dia itu memberikan referensi ada unsur penolongan disana makanya di dalam Al-Quran kan ada ayat janganlah saling membantu dalam dosa nah dalam hal keilmuan membantu orang Kristen dalam literasi itu dosa gak boleh seperti itu teman-teman makanya ada orang Islam saya tahu kok ada orang Islam yang berpura-pura jadi Kristen itu sekarang saya tahu gitu pura-pura jadi Kristen kemudian memberikan amunisi kepada orang Kristen untuk menyerang Islam saya tahu gitu giliran diajak debat sekalian satu lawan satu sampai sekarang gak ada jawaban kan repot gitu ya oke iya abang Ustadz Alianza itu Alex dari tadi minta di naik-naikkan terus tadi gak naik naik ada teman-teman Islam itu ada loh teman-teman yang pura-pura jadi Kristen itu ada tahu saya saya tantang dia debat satu lawan satu sampai sekarang gak ada jawaban tapi Pak Ustadz jadi orang hebat nampilin hadis nampilin ini nampilin itu padahal dia Islam tapi Pak Ustadz Anda kok tidak seperti yang lain-lain ya maksudnya kan seperti yang lain itu apologet debater Islam itu kan mengapi-api menggebu-gebu biar pelabannya itu tersudutkan tapi Ustadz lebih mengkedepankan diskusi yang santun yang baik tidak ada hujatan ya kan ketimbang yang lain-lain gini teman-teman itu punya cara sendiri dalam menyampaikan dakwahnya jadi ada orang batak orang batak itu kalau debat mau diskusi santai ataupun tidak nadanya ya tinggi sudah memang karakter begitu bukan dia mau keras enggak memang karakternya memang itu kenapa saya mengatakan demikian Pak Ustadz begini Pak Ustadz itu ketika masuk di room-room tiktok kayak gini koinnya sedikit coba kalau yang radikal itu sampai ratusan koinnya ini malah bahas oh ini dari kalangan Anda tidak suka seperti Ustadz itu bisa ketahuan itu itu bagaimana Ustadz menilai ini ya saya kasih tahu Bang ya metode dalam berdakwah itu ada dua Bang ada yang namanya metode itu memang tabjin menjelaskan fokus menjelaskan ada metode itu mukobabah saling hantam menghantam dalil nah itu sebenarnya yang bagus kayak Bang Zuma Mas Kores itu bagus Ustadz Alif itu namanya teori mukobabah jadi dalil lawan dihantamkan ke lawan itu namanya diskusi saya pun abang tidak pernah kan lihat saya debat kan debat panas maksudnya pernah tidak lihat saya debat panas kalau debat panas sering cuman debat hujat tidak pernah saya temukan gitu emangnya Bang Zuma pernah menghujat tidak pernah tuh iya istilahnya kan secara langsung tidak tapi secara makna yang tersirat ada tapi kan dia mengatakan Bang Zuma itu akan membacakan tersurat tidak akan pernah menjelaskan tersirat itu Bang Zuma Bang Zuma itu ciri-cirinya kalau menjelaskan suatu ayat dia akan menjelaskan sesuai apa yang tersurat bukan yang tersirat iya begini loh Pak Ustadz coba anda lihat itu si blender itu dia asal 5 menit dia naik komal itu langsung melonjak koinnya karena kenapa dia mengatakan oh begini Tuhanmu begini-begini pokoknya ngerilah kalau saya rekam itu banyak itu canci makian dia cuman kan koinnya itu 5 menit aja udah 50 kalau dia 2 jam di atas bisa-bisa 200 Bang gini Bang saya jelaskan dulu ya koin itu adalah pemberian dari teman-teman untuk memberi semangat ingat koin itu pemberian teman-teman muslim untuk memberi semangat begitu keikhlasan mereka sendiri itu tanpa diminta itu mereka sendiri yang akan ngasih tanpa diminta ya hati mereka tergerakan ketika mereka itu menilai seseorang itu di atas komal itu kan mereka yang menilai makanya mereka yang mengasih koinnya kan begitu iya itu pandangan Pak Ustadz itu kok umat islam ini kok begitu gitu loh ketika ada orang yang seperti Pak Ustadz itu koinnya malah berkurang dibandingkan dengan mereka itu bumi dan langit begitu loh Pak Ustadz itu bagaimana pandangan Pak Ustadz gimana ini karena teman-teman tahu kalau saya ini lebih fokus offline dakwahnya anda tidak pernah lihat youtube saya sih coba lihat saya itu dakwahnya itu lebih banyak offline online ini hanya ingin menyapa teman-teman ingin diskusi dalam waktu kosong maka wajar jadi kalau Bang Zuma itu memang dakwah beliau itu di online maka Allah memberikan rezeki kepada Bang Zuma di online juga loh saya itu dakwahnya banyakan di offline di sini ini saya cuma pengen ngobrol diskusi biasa apakah saya tidak bisa jadi seperti Bang Zuma bisa lah cuma enggak karena dakwah saya itu di offline sampai kalau denger denger saya ceramah di offline Anda akan mengatakan saya penghujat juga karena nada saya itu orasi kalau ceramah itu iya kita bicara tentang yang realitanya aja Pak Ustadz khusus di Komal ini yang saya bahas kalau di offline kan itu saya tidak pernah nampak juga kan begitu yang kita nilaikan yang ada di sini tadi ketika apologet Islam itu dia seperti yang lain-lain contoh blender itu itu koinnya banyak karena dia ada cacimakian juga di sana itu suka di kalangan Islam mungkin lah Bang saya Bang setelah masuk ke live-nya Sofiatul Alhayat itu kan isinya hujatan semua tuh wah koinnya banyak tuh Bang coba lihat kalau gak percaya Bang datang ke roomnya Sofiatul Alhayat Indonesia gitu sampai lihat tuh di sana koinnya banyak isinya hujatan semua itu kepada Islam itu coba kalau gak percaya iya 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 mungkin kiamat itu kan isinya hujatan semua itu pasti banyak itu koinnya itu atau si si bombom bombom itu kan penghujat makanya ini kan ada korelasinya dengan nama akun saya ini Pak apa semacam itu yang harus diluruskan ya akunnya jenengan ini memang seharusnya tulisannya meanuh bukan mencerdaskan ya tapi memencretkan bangsa gitu yang benar itu berarti betul selama ini teman-teman yang dibawa berarti betul selama ini kalau teman-teman Kristen itu kenapa kok semakin hari semakin tidak mau diskusi dengan bangzuma dan teman-teman karena mereka iri dengan koin itu gitu loh iri berarti basunya aduh saya tidak dapat koin bangzuma banyak dong itu berarti mereka makanya mereka tambah tidak mau sekarang diskusi sama bangzuma Christian Prince saja menolak debat sama bangzuma karena kelihatan koinnya yang datang singa yang datang paus itu kan mereka akan sakit hati itu sebenarnya pengen dikasih juga sebenarnya kan gitu dong kayak kalau jenengan ini bagusnya itu nama akunnya itu memencretkan bangsa jadi jenengan masuk ke roomnya Sofiatul Alhayat bikin menceret semua di sana gitu kok bisa memencretkan paus ustad ustad afi mohon maaf boleh bertanya saya bantai mohon maaf ini mencerit ini mohon maaf ya tanya ya mencerit tumben-tumbennya hari ini kok bahasanya sedikit halus apakah salah minum obat karena biasanya kalau diskusi itu sok bener ngeyel muter-muter gak jelas itu bikin orang pengen getok ke digita salah minum obat atau bagaimana atau minum obat minum obat salah tema tadi gue kan jujur gak bisa bahasa gak bisa bahasa aram maik gak bisa bahasa ibrani gak bisa berbahasa arab jadi kalau tema itu yang diangkat saya gak gak bisa ngeyel karena saya gak bisa bahasa ibrani gak bisa bahasa arab gak bisa bahasa arab bisa ngeyel lah bisa tubuh begitu kalau bahasa tubuh mah ya setiap manusia akan punya begitu ya untuk alhamdulillah anda bersyukur ya alhamdulillah saya jauh dengan anda kalau saya getok plus lempar sapi bener enggak mas menceret ini mas menceret ini memangnya anus apa seneng gitu ya kalau dikasih coin seneng berarti ya jujur saya aja enggak tahu ngecek coinnya gimana saya enggak tahu tentang coin cuman kan kemarin di roomnya eh ini roomnya Muhammad ah disini coba tanya bang itu bang yang punya room ini kan saya masuk langsung coin saya itu kalau enggak salah itu 50-an baru aja masuk lah kok punya main cerit ini coinnya apa langsung 50 ini aku pun enggak tahu ini coin apa bukan mana coin aku bilang loh itu bisa dianggap dulu itu bisa dijar makanya makanya dari situ aku tahu oh ini yang namanya coin ini kan begitu pengen kan pengen kan pengen kan aku jujur tidak juga tidak satu satu PCR pun ya enggak enggak aku harapkan saya disini cuma hanya cari apa namanya itu cari ilmu pengetahuan saja jadi kengenggelan ya ilmu pengetahuan apa yang kita tahu tentang sesembahan kita itu itu yang kita kasih tahu kepada orang yang bukan kalau enggak mau coin saya kasih orang lain coinnya kalau gitu ya enggak tahu saya Pak Ustadz tentang coin-coin itu sampai sekarang aku pun enggak tahu cara cek coinnya itu enggak tahu saya oh begitu saya jauh tentang Tuhan aja Pak Ustadz jangan tinggi-tinggi ya ya bener udah biarin saja orang berpura-pura itu nanti bener bisulan lima abad sudah gitu aduh enggak ada pura-pura disini mbak saya terima kasih terima kasih para kembah jujur saya orangnya jujur siapa jujur sampai yang jujur iya tentang coin khususnya jujur saya enggak tahu oh saya kira tentang ilmu apa tema yang bisa membuat kamu ngeyel itu biasanya tema apa firman saya tidak pernah menganggap diriku ini ngeyel saya tidak pernah di dalam benaku tidak pernah itu itu orang lain aja framing orang lain aja itu nah terus yang disebut ngeyel itu apa berarti menurut Anda ketika disebut ngeyel kita disebut ngeyel sama orang yang bukan kita sendiri maka seharusnya yang mempertanggungjawabkan ucapannya itu orang tersebut bukan saya saya diskusi biasa tidak bisa berbahasa ibradi ya memang saya akui tidak bisa karena saya tidak belajar kan gitu bahasa Arab juga demikian tidak tahu saya tema anu aja tema kenapa Yesus itu kok gabrul gitu ya Yesusnya gabrul maksudnya iya maksudnya itu status Yesus yang kita bahas gitu loh statusnya gimana iya yang bilang gabrul Pak Ustadz ya bukan saya ya iya kan statusnya masih gabrul maksudnya ini dikatakan Tuhan kayak enggak dikatakan manusia ya ada kekuatannya gitu loh maksudnya itu karena Pak Ustadz tidak mengikuti firman Tuhan makanya gabrul lah lanjut bukan jangan kan tentang Tuhan Pak Ustadz ketika Anda tidak diajarkan dari kecil satu tambah satu sama dengan dua aja mungkin aja enggak tahu gabrul juga kan oke sekarang tidak diajar karena tidak tahu memang pertanyaan saya begini mengapa Yesus tidak bisa mengaktifkan sisi ketuhanannya sesuai yang dia mau jawab Tuhan itu punya kehendak tersendiri jadi dimana dia mengaktifkan ketuhanannya itu dimana dia menyampaikan firmannya kalau Pak Ustadz mengatakan dimana dia tidak mengaktifkan ketuhanannya ya buktinya sampai sekarang kita masih eksis di dunia ini dari kekal sampai kekal kita tidak tahu hari kiamat itu kapan Pak tanyaan saya itu begini ingat pertanyaan saya di garis bawah ya mengapa Yesus tidak bisa mengaktifkan sisi keilahian dalam dirinya setiap saat kenapa kok ketika menyembuhkan orang bisa tapi ketika dikejar tentara Romawi eh dia kabur kenapa kok dia tidak bisa menguasai sisi ketuhanannya itu kenapa sisi keilahian Yesus dari kekal sampai kekal tidak pernah mati itu Pak Ustadz tapi kenyataannya dia lemah dalam beberapa hal loh ya memang Yesus datang untuk memberikan nyawanya memberikan nyawanya bunuh diri gitu maksudnya iya menjadi kurban tebusan bagi banyak orang nah tapi kan gini Pak di sisi lain dia itu membuat mujizat kehebatan tapi di sisi lain dia itu lemah kadang lapar ya dia dikejar tentara Romawi kemudian dia sebelum penyalipan itu minta tolong ke Tuhan agar didatangkan malaikat di Lukas itu ada itu ya ya Tuhan dia ketika ketakutan keringatnya sudah menetek sebagikan darah lalu ada malaikat yang membantu dia memberi kekuatan nah berarti kan Yesus tidak bisa menguasai kehebatan dalam dirinya sendiri berarti ada yang mengatur kapan kehebatan ini muncul kapan kehebatan ini tidak muncul begitu memang kemanusiaan sang firman itu dijadikan untuk itu memang Pak Ustadz apa sih paham gak sih apa yang saya tanyain iya memang dia diturunkan kemanusiannya itu berupa fisik ataupun materi itu yang terbatas itu memang diturunkan untuk itu memang untuk supaya agar supaya seperti yang Pak Ustadz katakan memang dia untuk lapar untuk buat mujizat untuk menyerahkan nyawannya menjadi tebusan oh berarti kehidupan Yesus ini dari awal sampai akhir ada yang mengatur berarti ya jelas hakikat keilahiannya yang mengatur semua nah itulah yang saya tanyakan hakikat keilahiannya ini kenapa kadang muncul kadang tidak di dalam dirinya gitu loh hakikat keilahian Yesus itu yang mengatur kemanusiaan sang ilah itu Pak Ustadz yang saya tanyakan itu gini Pak kan Yesus ini kan memiliki dua peranan ya satu dia manusia secara sempurna dua di dalam dirinya ada kekuatan ilahi nih kekuatan Tuhan sehingga dia bisa menghidupkan orang mati dia bisa melakukan mujizat tapi kenapa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya ini jutsunya ini tidak bisa digunakan atau apa ya kehebatannya ini tidak bisa digunakan sesuai dia kehendaki kadang ada kadang tidak gitu kenapa itu karena itu adalah kehendak sang ilahi hakikat keilahiannya dia datang sudah menyatu kepada dia kan dalam satu diri itu kan hakikat keilahian Yesus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ketika Yesus datang di dunia ini hakikat keilahian Yesus itu menyelimuti atau menyertai segala segala-galanya di dunia ini begitu Pak Ustadz karena menyertai segala-galanya itulah tapi kenapa Yesus itu dalam beberapa hadiah itu lemah itu maksudnya ia diciptakan oleh roh Allah itu sendiri untuk menyampaikan firman kemanusiannya dari mulut kemanusiaan Yesus itu atau dari mulut kemanusiaan sang firman itu menyampaikan pesan dari hakikat keilahiannya hakikat keilahiannya Yesus kan bersifat goib ataupun roh ataupun ilahi lah kan hakikat kan ada banyak hakikat manusia adalah sebagai ciptaan hakikat ilahi sebagai sang pencipta hakikat keilahian Yesus sebagai sang pencipta tidak mungkin dia menyampaikan ataupun dia mengeluarkan suaranya sendiri tentu suaranya suaranya itu yang diciptakan oleh dia agar supaya kehendak dia itu dapat tersampaikan kepada makhluknya ciptaannya yaitu manusia ketika firman ilahi itu turun atas Musa ataupun Abraham ia menciptakan suara agar didengar oleh Abraham ataupun Musa agar firmannya itu tersampaikan terdengar oleh ciptaannya atau para nabi begitu Pak Ustadz firman Allah itu turun berupa apa saja yang dia kandaki seh firman itu apa sih kalau di dalam perspektif iman Kristen firman itu adalah pikiran Allah itu sendiri kehendak Allah itu sendiri atau karya Allah itu sendiri yang diaplikasikan oleh Allah itu melalui ia berfirman berfirman ini bisa berupa suara tadi kata-kata tadi kan suara kan berasal dari perkataannya kan begitu apakah perkataannya itu ketika mengeluarkan suara itu suara dia tentu tidak itu suara diciptakan oleh dia agar supaya manusia itu mendengarnya kan dia kan tidak punya mulus ini adalah firman yang hidup betul Yesus adalah firman Allah yang turun menjadi manusia iya Yesus adalah jelmaan dari firman Allah yang ada di bumi betul iya jelmaan dari firman ilahi bukan jelmaan 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 betul iya firman ilahi iya tetapi kenapa di dalam Yohanes tetapi kenapa di dalam Yohanes 12 ayat 49 dan 50 dia itu ketika menyampaikan sesuatu masih butuh firman lagi katanya dia sudah firman iya yang menyampaikan firman ini kan materi loh siapa materi siapa itu makhluk itu kemanusiaan firman sang firman akan tetapi Yesus ini kan sudah firman kenapa ketika menyampaikan sesuatu masih butuh firman dari Bapak Allah yang di surga lagi ngapain dia sudah firman firman ini kan bersifat ilahi yang diaplikasikan Allah melalui kemanusiaan sang firman itu yang bernama Yesus Kristus jadi segala sesuatu yang di ucapkan dari mulut kemanusiaan Yesus Kristus itu bersumber dari sang firman bersumber dari hakikat keilahiannya bagaimana hakikat keilahian itu bisa bersuara tentu melalui mulut Yesus atau para nabi akan tetapi firman Allah Yesus ini benar-benar bukan firman Yesus ini kalau dia sudah firman ngapain dia nunggu firman dari Bapak Allah lagi gitu Yesus ini mas ya ia turun untuk menyampaikan firman hakikat keilahian itu kan menyampaikan firman kepada kemanusiaannya yang bernama Yesus Kristus namun disini firman Allah itu tidak tidak seperti benda lagi ataupun mahluk lagi ia bersifat ilahi gitu loh mas ketika kita membicarakan tentang hakikat ilahi tidak satupun yang melihat hakikat ilahi itu seperti apa nah dari mana mengerti manusia ketika hakikat ilahi itu menyampaikan kehendaknya ya pasti dia menciptakan dulu objek yang mau disampaikan yaitu kemanusiaan dari hakikat ilahi itu yang adalah bernama Yesus Kristus kenapa Yesus Kristus naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya untuk kembali kepada hakikat keilahiannya apa gitu Yesus saya kasih data ini gini loh maksud saya saya belum mudeng orang mudeng aku ntar ini saya buka laptop lagi ini loh maksud saya mas sameng pegang table gak sekarang gak ada dari awal saya katakan tidak ada saya pegang table oke saya bukakan kurang apa saya ini kan ya sudah ini saya bukakan ini ya kita buka Yohanes Yohanes ini mas silahkan ya ini ya Yohanes Yohanes 12 49-50 apa kata Yesus ini sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan aku aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan dan aku tahu bahwa perintah Bapak itu perintahnya itu adalah hidup yang kekal jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepada aku loh katanya Yesus ini sudah firman kenapa dia masih butuh firman dari Bapak kepada dia lagi berarti firman menerima firman begitu ya konteksnya disitu ketika fisik ataupun kemanusiaan yang terbatas menyampaikan firman pesan dari hakikat keilahiannya maka manusia itu paham disana seharusnya Pak Ustadz sudah paham disana apa yang dimaksudkan dengan Bapak apa yang dimaksudkan dengan aku aku disini adalah merujuk kepada fisik ataupun materi Yesus nah Bapak disini menggambarkan hakikat keilahiannya yang adalah Bapaknya Bapak di dalam aku aku di dalam Bapak artinya firman Bapak itu disampaikan Bapak kepada kemanusiaan sang firman itu agar dari mulut kemanusiaan sang firman itu firman ini tersampaikan kepada makhluk ciptaan yang lain yaitu manusia begitu Pak Ustadz gini gini loh Bang Abang kan tadi sudah mengatakan di awal bahwa Yesus itu adalah jelmaan firman jadi ada firman nih turun ke dunia jadi manusia dia kan sudah firman tuh firman Tuhan kan kenapa dia langsung menyampaikan saja sudah ke manusia kenapa masih butuh begini nih jadi apa yang aku katakan itu sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku dia masih butuh firman lagi padahal dia sudah firman tuh di dunia dan disini dia mengatakan sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan aku katanya dia sudah firman ngapain dapat perintah lagi untuk mengatakan apa yang harus aku katakan katanya dia sudah firman kenapa masih dapat instruksi lagi dari Bapak dan apa yang aku sampaikan dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku ini kalau kan tadi sudah dipahami kalau Yesus itu adalah firman yang hidup yang sudah jadi manusia tapi kenapa disini masih butuh perintah lagi masih butuh firman lagi berarti dia itu cuma utusan biasa kalau begitu kalau ayat ini emas belum paham berarti emas harus memahami ini dulu nah ya Pak Ustad saya sudah ambil poin Pak Ustad itu itu pas yang dijelaskan oleh Yesus itu pas seharusnya mas sendiri yang harus paham disana sifat dari manusia itu adalah materi fisik ketika manusia mendengar sesuatu pesan ataupun firman ilahi maka firman ilahi itu pun menjelaskan secara detail tentang apa yang menjadi pesannya tersebut berarti firman itu bukan pesan dari sang yang diciptakan yang pesan disana yang dibirang yang diciptakan bukan pesan sang yang diciptakan ini kan Yesus diciptakan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah pesan sang pencipta berarti firman butuh siapakah siapakah sang pencipta itu itu adalah bapak siapa bapak hakikat keilahian Yesus itu sendiri yang adalah sang firman ketika sang firman itu bukan berupa fisik melainkan berupa goib maka firmannya itu pun menjelaskan tentang apa yang menjadi pesan-pesan dari hakikat keilahiannya itu yang disampaikan melalui mulut kemanusiaannya biar manusia itu tidak mengambang pikirannya bahwasannya manusia itu berpikir itu kan kata kamu emangnya itu dari pesan ilahi kan biar tidak ada pertanyaan seperti itu maka firman Allah itu sendiri yang menjelaskan bukan orang lain begitu yang saya rasakan sekarang sama seperti yang dirasakan oleh gambar ini mas namanya juga mencerdaskan tapi kok tiba cerdas pusing saya mas ini maksudnya itu sudah jelas Yesus firman iya perlu firman butuh firman betul ya berarti simpulkan bisa gini disimpulkan maksudnya bahasanya disimpulkan Yesus itu adalah firman yang membutuhkan firman lagi begitu saya simpulkan sekarang ya pak ustad firman firman itu kan pak ustad tetap pada esensinya adalah firman yang bersifat ilahi tetap pada esensinya firman itu tidak kurang tidak lebih dari kekal sampai kekal tetap dia pada esensinya adalah firman Tuhan firman Allah namun esensi dari sang pencipta itu ketika mengaplikasikan firmannya itu melalui apa ya tentu melalui ciptaannya siapa ciptaannya dia ya kemanusiaannya yang diciptakannya melalui rohnya yaitu Yesus pesan-pesan daringnya tersampaikan melalui mulut kemanusiaannya yang adalah mulut Yesus simple so simple antara dua hakikat ilahi dan hakikat manusia Yesus ini kan 100% manusia 100% juga hakikat keilahian namun ketika anda tanya loh hakikat keilahian Yesus dimana loh bukankah hakikat keilahian itu tidak bisa dilihat bersifat goib ketika anda membayangkan sudah fisik materi firman Allah itu turun sudah menjadi darah daging Yesus sudah menjadi kemanusiaan Yesus maka hakikat keilahian Yesus tetap pada esensinya sebagai goib namun kegoiban itu keberkuasaan itu dari mana kita tahu ya dari mulut kemanusiaannya yang adalah yang bernama Yesus Kristus dan Yesus Kristus pun turun atau diciptakan memang untuk di kurbankan menjadi tebusan bagi firman yang disampaikan oleh hakikat keilahiannya itu di perjanjian lama ia yang menyempurnahkannya menggenapinya firmannya sendiri yang menggenapinya karena dia itu bertanggung jawab atas apa yang dia firmankan kepada para nabi sebelumnya ketika firman Allah itu membatasi Bani Israel dari hal makanan yang halal dan haram maka dia tentu punya tanggung jawab di sana apakah manusia itu ketika ada sekelompok manusia lain ketika makan ada sekelompok yang lain mengatakan oh ini halal oh ini haram tentu menimbulkan kebencian di sana Tuhan tidak mau melihat itu maka dia menggenapinya di dalam firmannya juga ketika Bani Israel itu mendudukkan hukum-hukum tertentu oleh firmannya itu oleh Allah itu itu untuk memisahkan Bani Israel dari Bani bukan Israel karena Bani Israel ini Bani Pilihan sengaja Allah menentukan hukum-hukumnya agar supaya manusia itu berfokus kepada Bani Pilihan ajaran-ajaran Tuhan itu Bani Pilihan itu Bani Israel kalau Mas Mencer ini Bani Israel juga bukan sekarang begini Bani Pilihan itu kan konteksnya begini Mas ketika Bani Pilihan itu Pilihan Allah itu sendiri itu hak dia maka apa yang menjadi cikal bakal kehendak Allah di sana tentu kehendak Allah di sana agar supaya manusia itu melihat dan memahami apa yang menjadi pesan-pesannya ketika contoh mereka atau umat Israel bermesbah harus konteksnya penampunan penampunan dosa itu menyembeli hewan kurban kan begitu mas Mencer pertanyaan saya itu simple banget simple banget kan Tuhan siapa itu Yesus diutus kepada Bani Pilihan Bani Israel mas Mencer sendiri termasuk Bani Israel bukan iya apa bukan kalau secara garis besar itu kan konteks firman Allah kita semua keturunan Adam termasuk Bani Israel apakah kita tidak berhak berarti Bani Israel rohani gitu ya saya tidak tidak serendah itu saya mengatakan Bani Israel rohani saya adalah Bani Allah gitu Bani Tuhan kok Bani Tuhan sih kan begini kalau kita mengatakan Bani Israel orang pilihan ya begini Tunggu dulu Tuhan itu diutus khusus kepada Bani Pilihan kan begitu yaitu Bani Israel yang saya tanya itu mas Mencerdaskan termasuk Bani Israel apa bukan ternyata bukan kan setelah saya tanya bukan kan begini Pak Ustad ada dua nanti konotasinya ketika saya menjawab ya ketika saya menjawab tidak tentu salah semua tentu salah semua disitu namun disini yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pesan-pesan Tuhan itu agar supaya manusia itu tidak menimbulkan rasa benci di dalam kehidupan mengaplikasikan kehidupan itu tidak ada benci kita tidak sedang membahas itu kita sedang membahas orang Kristen di Indonesia ini Bani apa masuknya Bani Israel bukan berarti Bani masa saya mau mengatakan Bani Gulub kan beda kan konteksnya kan Bani apa orang Kristen Indonesia Bani apa begitu pertanyaannya ya orang Kristen yang ada di Indonesia ini masuknya Bani apa kan ada Bani Israel itu adalah tempat dimana Yesus diutus ya untuk menyampaikan dakwahnya nah orang Indonesia ini Bani apa berarti mengikuti ajaran yang ada di Bani Israel kan diutus untuk Bani Israel oke kenapa mengikuti ajaran yang ada di Bani Israel oke perlu Pak Ustadz ketahui Firman Allah itu ya itu untuk berlaku untuk semua manusia bukan untuk Bani Israel saja ketika konteksnya Firman Allah mengatakan ia turun atau Yesus turun untuk Bani Israel memang Bani Israel itu memang Bani pilihan agar apa agar supaya kan Allah itu kan maunya tertib juga tidak ngabur ketika ada Allah-Allah lain sesembahan lain di luar Bani Israel maka itu yang mau ditegaskan di dalam konteks ini ikutlah yang ada yang kuajarkan kepada Bani Israel kan gitu konteksnya maka konteksnya itu satu saja Bani pilihan yaitu Bani Israel agar apa agar dari sanalah cikal bakalnya firman Tuhan itu tersampaikan melalui Bani Israel agar manusia yang di muka bumi ini di seluruh penjuru dunia bisa mengikuti firman Allah itu ketika Yesus mengatakan atau firman Allah mengatakan pergilah ke seluruh dunia baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus nah kena sekarang Anda sekarang menggunakan Matius 28 19 membaptisan atas tiga nama jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah atas nama Putra Bapak dan Roh Kudus Bapak Putra dan Roh Kudus ayat itu ayat palsu loh mas ya kalau di dalam kitab suci saya imani tidak ada yang palsu loh pengen bukti ya silahkan Pak Ustad Bapak buka ini saya buktikan ya bahwa itu adalah ayat palsu jadi yang ayat yang asli itu yang mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel saja kalau jadikanlah semua bangsa muridku itu ayat palsu ini ya wisat afi tadi juga bilang loh dia itu Bani Tuhan baru denger ini ada Bani Tuhan loh iya gimana kedua Bani itu artinya apa sih baik ciptaan Tuhan Mbak ciptaan Tuhan yang benar denger tinggal Bani itu artinya apa bang kamu ajalah yang makan sendiri dulu saya sama ustad ini dulu oke sip ini saya terjemah dulu dari bahasa inggris ke bahasa indonesia ntar berarti berarti kita nyarinya kesini set 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 karya pas menjepat berarti berarti ardiansia sudah sampai kemana dia sudah sampai ke irak dia nah ujar ini bahasa roh oh iya nih ya ini ini saya translate ya ini saya translate dalam bahasa indonesia ini apostolik jadi memang benar-benar dapat dari barat orang kristen disini begini mas start aduh 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 rusak 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 oke sudah nih semua manuskrip kuno yang berisi kata-kata asli Yesus yang ditemukan dalam matius 28 19 baptislah atas tiga nama itu hilang atau hancur jadi ya manuskripnya itu sudah tidak ada ini kami tidak memiliki manuskrip lengkap yang lebih tua dari tahun 400 jadi ayat ini baru muncul paling tua ayat 400 sebelumnya tidak ada ini datanya dari ini ya ini layanan informasi apostolik memang benar-benar website resmi milik teman-teman kristen karena begini ya teks asli matius 28 19 kebingungan masih tersisa dalam pikiran banyak dalam pikiran banyak orang mengenai sah atau tidaknya ya penggunaan kata bapak anak dan roh kudus sebagai rumusan baptisan dan sebagai dasar doktrin tritunggal ini doktrin ya jadi orang-orang kristen ini masih bingung sebenarnya kalimat ini benar gak sih di ucapkan oleh Yesus dan ternyata setelah di cek setelah di cek ayatnya ini baru muncul di abad keempat abad sebelumnya belum ada ayat ini mas bisa gak mas mencerdaskan buktikan kepada saya manuskrip yang lebih tua dari 400 manuskrip abad 3 abad 2 kalau itu terjawab berarti ayat itu asli kalau belum terjawab berarti masih polemiknya terjadi ya bahwa ayat ini hanya muncul di abad keempat saja sebelumnya gak ada ayat itu palsu berarti gimana mas mencerdaskan bisa gak abad keempat itu 2000 tahun yang lalu ya silam artinya disini adalah firman Tuhan itu ia menyampaikannya ia merestukannya itu pada abad keempat begitu saja berarti ayat itu muncul muncul dadaan ya iya ia mengizinkannya itu turun ayat tersebut itu pada abad keempat sebelumnya berarti gak ada sebelumnya dia belum mau turun ayatnya turunnya itu mungkin abad yang keempat turun turun dari mana maksudnya dari firman Tuhan berarti di abad keempat itu Tuhan masih memberikan ayat-ayat lagi kepada Matius kepada Yohanes gitu ya masih karena kan manusia yang menulis menurut apa yang menjadi kehendaknya loh Matius wafatnya tahun berapa mas ini baru munculnya abad keempat gimana mas saya sudah mengatakan Allah berkehendak itu tahun yang keempat abad yang keempat mas ini kan penulisnya Matius Matius itu di abad keempat sudah tahlilan dapat dua tahun mas sudah wafat almarhum kekuasaan Tuhan itu kan tidak ada yang bisa menandingi oh berarti Matius dihidupkan lagi ya untuk mencatat itu gitu ya bisa jadi karena tidak ada yang menandingi dia berarti Matius itu kan pilihan dia berarti kan kita harus percaya kepada Matius betul berarti Matius oleh Tuhan dihidupkan lagi di abad keempat untuk mencatatkan ayat itu karena ayat itu penting lalu diwafatkan lagi begitu berarti ya bisa jadi kita yang terbatas ini mana mana sanggup memikirkan itu iya oke lah kalau begitu Mbak Kanza ini sangat ilmu bermanfaat Mbak Kanza jadi Matius dihidupkan lagi di abad keempat katanya ketika Alkitab atau kitab suci itu sudah dikanonkan menurut kehendaknya maka itulah yang di imani bukan lagi untuk tidak diimani keimanan kita itu kita harus kaji lebih dalam kita harus adu ketika ada keimanan lain yang mau mengadu kepada kebenaran firman Tuhan isinya ya bukan kronologi bagaimana turun ayat itu ataupun bagaimana terjadinya ayat itu namun isinya pesan-pesannya disana kan yang harus jelas apa tujuannya kalau saya sih sangat berpikir secara akal sehat secara rasional saya menganggap memang firman ilahi itu bersifat ilahi berarti mati dihidupkan lagi di abad keempat itu rasional mau data apapun mas mau data apa saja ya data apa saja tidak ada yang tandingi kitab suci itu karena kitab suci bersifat firman ilahi mau data absolut data apa oh data begini data itu kan data ini yang saya bahas ini firman ilahi anda bisa menandingi firman ilahi kan begitu iya tapi kalau sampai kalau sampai satu minggu saya diskusi sama jenengan saya bisa pinter ini mencerdaskan izin ini ustadznya udah pusing ini tadi gambarnya udah juga pusing saya ingin tambahkan saja arti daripada menghidupkan itu adalah tulisannya makna firman bukan fisik itu mas mencerdaskan ini orangnya loh yang hidupkan lagi konteks dari tentu kalau orang tidak berpikir secara logis pasti dia mengatakan belum lagi dia tanya begini siapa yang menyaksikan matius itu bangkit coba kan begitu jadinya 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 izin 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 kita jangan praduga artinya di dalam kebudayaan di dalam bangsa Yahudi itu tulisan demi tulisan itu turun temurun ya jangankan itu kan berarti hampir 350 tahun ya sesudah paulus ada dan matius wafat ya 350 tahun loh itu turun menurun ke dalam 7 sampai dengan 9 generasi itu ya nah itulah artinya dihidupkan di dalam abad keempat itu tulisannya yang hidup tulisannya bukan berarti manusianya itu itu aja saya dari saya maksudnya tulisannya yang hidup itu apa maksudnya tulisan yang hidup maksudnya tulisannya bisa hidup jadi orang gitu atau gimana begini Pak Ustadz mohon izin 300 tahun kurang lebih ya Injil itu kan dikejar kejar seapapun yang mengaku bahwa itu murid Kristus itu dipunuh di pantai ya di pantai dan lain sebagainya maksud daripada penjelasan mencerdaskan saya tadi ya itu Tuhan mengizinkan menghidupkan menghidupkan di abad keempat itu artinya ada satu kaisar yang mana percaya kepada Kristus waktu itu sehingga diizinkan yang semula disembunyi-sembunyikan disimpan di kuah-kuah dan lain sebagainya itu dikumpulkan maka menjadi kanonisasi itu yang dimaksud menghidupkan tahun 325 itu kan kanon iman bukan lantik jadi Tuhan itu kan pemikiran orang primitif ya di dalam hal ini adalah sekali lagi proses kehidupan ketuhan dan Yesus itu memang unik bukan hanya sekedar iman masing-masing harus bisa mengalami sendiri butuh kanonisasi untuk menganggap Yesus itu adalah Tuhan begitu bukan butuh mas ketika kanonisasi penetapan kanon iman itu itu menurut atas kehendak dia yang menciptakan orang-orang yang mengkanon kitab itu gitu loh itu pemahaman firman ilahi bukan berarti semena-menanya manusia manusia ini kan kan saya sudah terangkan kita sifatnya terbatas iya yang tak terbatas itu menyampaikan firmannya kepada yang terbatas maka ketika waktu dan ruang diciptakan maka disitulah terjadinya perkembangan-perkembangan dari penulisan-penulisan agar apa agar supaya penyempurnaan itu dapat gitu loh nah orang-orang yang kumpul dari bapak-bapak gereja ketika terjadi konsili contohnya menetapkan bahwa Yesus memiliki dua natur natur ilahi dan natur manusiawi itu mengambil ayat yang mana itu sebenarnya ya sudah jelas mas di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi sudah jelas disana tidak perlu lagi mengatakan oh itu karangan manusia itu kesimpulan walaupun sekalipun kesimpulan manusia memangnya kenapa manusia ini diciptakan oleh dia untuk apa untuk menuliskan ayat-ayat yang dia firmankan kan begitu yang kita bahas itu adalah isinya isinya itu apa sih ketika isinya di dalamnya salah menurut Anda ya itu yang diuji gitu loh apakah ini benar kok begini mas kok begitu seharusnya begini menurut saya yang benarnya itu harus begini ini ayat ini tidak cocok ini kan begitu itu yang kita bahas sekarang karena sekarang kan kita hanya tinggal menikmatin apa yang menjadi perjuangan parah kalau kami di orang Kristen itu parah-parah martir zaman dahulu itu dimana ada yang salib disalibkan terbalik ada yang buang di minyak panas kayak Yohanes itu ya itu dia lolos itu dan diasingkan ke pulau Patmos kan begitu dimana Markus ataupun semua-muanya murid Yesus itu murid-muridnya Yesus atau Polikarpus itu ya itu dipenggal kepalanya itu dirajam ya dengan segala macam cara mereka memberikan pengorbanannya itu tidak sebanding dengan kita yang cuman menikmati doang zaman sekarang saya memahami itu saja sih apa isinya dan apa pesannya itu yang saya aplikasikan itu yang saya pikirkan oke mas mencerdaskan dan mas Alek silahkan mas mencerdaskan sama mas Alek punya gak sanat penulisan Yohanes bagi saya mas saya yang kurang belajar ini mau sanat yang bagaimana bentuknya yang saya lihat sekarang isinya yang sekarang yang terpenting dia disana tidak menyuruh saya untuk pergilah kamu membunuh kalau enggak ya saya matikan kamu sekarang yang penting tidak ada yang bersifat-sifat yang gak masuk akal gitu loh ya ketika disana menjelaskan kasihilah kasihilah damailah ya saya setuju walaupun ada kitab lain juga yang mengasihi juga disana ya saya lebih milih Alkitab atau Injil saya tidak mau memilih yang lain karena kita saya oke apa kelebihan Alkitab dari kitab suci yang lain sehingga Anda memilih Alkitab oke kelebihannya adalah ya kelebihannya saya bisa mengimani dan mempercayai bahwasannya itu adalah firman Allah itu kelebihannya hmm dari mana Anda yakin tidak ada yang lain selain kelebihan itu nah dari mana Anda yakin bahwa itu benar-benar firman Allah sedangkan Anda sanak aja gak punya buat apa saya sanak mas orang kitab sucinya sudah ada di depan mata ya kan kita tidak tahu kalau itu penulisnya benar-benar Yohanes atau tidak saya tahu saya tahu itu betul-betul dari firman Tuhan mau bukan Yohanes yang tulis bodo amat mau siapapun yang tulis menganggap oh ini yang tulis orang idiot oh tidak ini bagus ini isinya saja begitu begitu saja ataupun ketika saya mau belajar sampai ke sanak-sanaknya sana itu sungguh saya mau belajar oke maka itu lebih bagus kan ketika saya tidak ada waktu mau belajar ke sana yang terpenting isinya yang sekarang oh bagus sekali ini isinya oke oke mencerdaskan sedikit ya memang ini dari kemarin sudah saya sampaikan tapi memang sampai hari ini ini menjadi semacam gambaran halusinasi bagi teman-teman di muslim gak apa-apa ya tetapi anda yang mempercayai bahwa Tuhan itu Yesus itu Tuhan dan mempercayai bahwa itu Injil atau Alkitab Tufirman Tuhan semua karena tuntunan roh kudus teman-teman Islam agak alergi ketika saya berbicara roh kudus tapi gak apa-apa saya memahami ya Pak Ustaz saya memahami saya sangat memahami demikian juga karena saya juga begitu ya oke itu yang harus kita pahami memang harus pelan-pelan pelan-pelan sekali memang tidak mudah sekali sangat tidak mudah untuk mengerti kebenaran daripada Injil itu membingungkan sangat membingungkan tapi bagi orang-orang seperti kami ya bisa gitu tapi ketika kita hidup kita masa buduh hidup di dalam dosa jangan kan mengertai satu ayat malahan gak ngerti sama sekali jadi memang firman itu terlalu penilai roh kudus juga demikian roh kudus juga demikian saya juga menyampaikan ketika saya mulai masuk ke dalam dosa roh kudus sudah tidak memimpin saya lagi ini sebagai buktinya begitu yang pertama itu lalu tadi Pak Ustaz bilang berarti untuk membutuh untuk Yesus sebagai Tuhan itu dibutuhkan kanonisasi ya itu menggoyah penilaian tetapi yang jelas sudah ada kanonisasi hari ini hari ini masih banyak Kristen yang tidak mengerti bahwa Yesus itu Tuhan contohnya saya tidak ingin menyesatkan saksi Yehova jadi teman mencerdaskan harus jujur untuk berbicara padanya ya puji Tuhan ketika Anda dan saya bisa meyakini bahwa Yesus itu Tuhan tapi masih banyak juga orang Kristen yang bingung itu harus kita harus kita ini harus kita jujur ya disitulah keterbatasan manusia ya keterbatasan kita ketika ingin tahu lebih dalam itu sifatnya pribadi demi pribadi kita dituntun 5 tahun 10 tahun 25 tahun 35 tahun sampai kita bisa benar-benar mengenal Allah eh maaf Tuhan Bapak kita dan anak putranya Yesus Yesus ya bahkan sampai mati pun mungkin saya belum bisa mengerti tapi disitulah bukti cinta kasih Tuhan ya kesempurnaan itu masing-masing berbeda sebagai contoh anak Pak Ustadz umur 3 tahun sampai 4 tahun ketika bisa ngambil makan sendiri ketika bisa sholat ketika itu sudah sempurna Bapak sebagai orang tua demikian juga putra Bapak yang lain tapi tidak mungkin kalau misalkan 12 tahun baru bisa makan sendiri tapi ketika dia bisa yang 3 tahun bisa makan sendiri eh anakku pinter gitu tapi masuk anak umur 12 tahun makan sendiri sampai bilang eh anakku pinter idiot nah itulah gambaran Bapak kita kesempurnaan itu tidak dituntut di dalam ukuran yang sama setiap manusia nah itulah hak prorogatif eh pak presiden hak prorogatif Bapak ya terus intinya apa Pak intinya adalah ya kita harus saling bisa mengasihi apapun sudut pandang apapun perbedaan apapun contoh ya contoh muslim mengakui mempercayai bahwa Yesus itu yang utama isa almas masih hanya nabi itu kita harus menghargai tapi masa saya oh iya sih kalau tidak saya sih sejauh ini terhadap keimanan teman-teman Kristen saya tidak mengganggu buka saya cuma bertanya Pak sudah 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 clear saya tadi kan di depan saya katakan luar biasa ya maaf ya luar biasa saya bukan ingin anda betul-betul dari bahasa tadi kan pertanyaan demi pertanyaan yang memang menggelitik gitu ya kembali kepada nanti bagaimana roh kita bisa bersemutu dengan roh kudus kembali lagi roh kudus lagi kembali lagi kepada apa kasih karunia Tuhan yang Tuhan Yesus yang memang pengertian kami keyakinan kami ya tapi anu ya setiap orang Kristen itu pasti punya roh kudus betul gak tidak Kristen yang tidak benar masih hidup di dalam dosa contoh saya minta maaf kembali saya ya saya gak mau contoh yang lain saya bertobat tahun misalkan aja 2000 ya saya berhenti merokok total Pak Ustadz 5 tahun 7 tahun 10 tahun saya berhenti merokok tidak minum tidak tapi jujur ketika tahun 2012 saya jatuh dalam dosa saya mulai minum lagi saya mulai merokok lagi saya mulai dugem minum minum apa minum air bukan bukan tau lah alkohol alkohol alkohol